Bunga di kaki gunung Kaui Jilid 29. Apalagi, setelah dimasukinya padang karautan. Padang yang seakan-akan terbakar oleh sinar matahari. Tetapi, bagaimanapun juga maka padang itu harus dilintasinya, padang yang seakan-akan tidak bertepi. Ketika Empu Gandring melayangkan pandangan, matanya jauh-jauh, maka dilihatnya seolah-olah hujung padang itu bertemu dengan kaki langit. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Panasnya bukan main, gumamnya. Tetapi tak ada jalan lain yang sedekat itu dapat dilaluinya. Mungkin Empu Gandring dapat memilih lewat tepi-tepi hutan. Tetapi jarak yang ditempuhnya hampir berlipat dua. Perjalanan ini merupakan perjalanan yang melelahkan. Haos dan terik matahari sangat mengganggu. Beberapa kali Empu Gandring terpaksa beristirahat karena kudanya yang kehasan. Untunglah bahwa kadang-kadang ditemuinya pohon-pohon perdo meskipun tidak terlampau rimbun. Tetapi bayang-bayangnya yang pendek dapat untuk sesaat melindungi Empu Gandring dan kudanya dari sengatan panas sinar matahari. Baru setelah matahari condong rendah di barat, perjalanan Empu Gandring dapat mencapai sungai yang menjelujur di padang karautan itu. Sungai yang pada perpanjangannya dibuat bendungan oleh orang-orang Panawijen. Dengan demikian maka perjalanan Empu Gandring seterusnya adalah menyelusur di sepanjang pinggir sungai itu. Dengan demikian maka ia lebih banyak mendapat perlindungan dari pepohonan yang agak rimbun, yang tumbuh di sepanjang tepian sungai. Matahari yang menyala di langit, semakin lama menjadi semakin rendah di ujung barat. Sinarnya yang semakin pudar menjadi berwarna kemerah-merahan. Hem, Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam, perjalanan yang cukup berkesan. Sebuah cerita yang menarik bagi Angger Kainarok. Sementara itu, senja menjadi semakin kelam. Perlahan-lahan padang karautan pun diselimuti oleh warna yang gelap. Tetapi, perjalanan Empu Gandring ternyata telah hampir sampai pada tujuannya. Ternyata, ketika seluruh padang itu telah ditelan oleh kegelapan, dikejauhan Empu Gandring melihat perapian yang memancar lemah. Meskipun masih agak jauh, tetapi Empu Gandring sudah dapat memastikan, bahwa disitulah letak kemah-kemah orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel di bawah pimpinan Kainarok yang aneh. Tanpa sesadarnya, Empu Gandring mempercepat lari kudanya. Ia ingin segera sampai di perkemahan itu dan ingin segera bertemu dengan Kainarok. Sisa yang tidak begitu panjang itu ditempuhnya dalam waktu yang pendek. Ketika kudanya mendekati perkemahan itu, maka dilihatnya dua orang mendatanginya. Siapa bertanya salah seorang dari mereka? Ternyata orang-orang di perkemahan ini menjadi semakin berhati-hati, berkata Empu Gandring di dalam hatinya. Siapa pertanyaan itu diulangi. Aku, sahut Empu Gandring. Aku siapa? Aku Empu Gandring, sahut Empu Gandring. Sejenak dua orang itu diam mematung. Kemudian mereka saling berpandangan dan seorang dari mereka berdesis, Empu Gandring. Ya, aku Empu Gandring, sahut Empu Gandring. Bukankah Tuan Paman Mahisa Agni yang pergi bersamanya ke Panawijen? Ya, jawab Empu Gandring. Oh, orang itu terdiam sejenak sedangkan kawannya yang seorang lagi berkata, Kami telah menunggu Tuan. Marilah, silakan. Datang ke gubuki buyut yang menunggu kedatangan Tuan dengan berdebar-debar. Bahkan hampir tidak bersabar lagi. Baiklah, jawab Empu Gandring sambil melompat turun dari kudanya. Bersama dengan kedua orang itu ia berjalan ke gubuk-gubuk yang berdiri berderet-deret di antara timbunan barang-barang yang akan diletakkan menjadi bagian dari bendungan yang masih belum jadi itu. Kibuyut ada di dalam gubuknya, desis salah seorang dari kedua orang itu. Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah, jawabnya. Aku akan menemuinya. Tetapi apakah anggar Kinarok telah kembali kemari pula? Ya, ia sudah kembali, jawabnya. Bukankah yang Tuan maksud Kinarok pemimpin para prajurit dari Tumapel? Ya, mungkin ia berada bersama Kibuyut pula. Kalau tidak, maka biarlah aku memberitahukan kepadanya bahwa Tuan telah datang. Baiklah, jawab Empu Gandring. Maka kemudian ditambatkannya kudanya pada sebuah patok. Perlahan-lahan ia mendekati gubuk Kibuyut Panawijen. Kemudian diketoknya salah sebuah dari tiang-tiangnya yang rendah. Kibuyut yang duduk beristirahat di dalam gubuknya mengangkat kepalanya. Dia matinya bayangan di luar gubuknya, di dalam keremangan Sinar Pelita. Siapa bertanya Kibuyut? Aku Kibuyut, Empu Gandring. Oh, marilah Empu, Kibuyut tergopoh-gopoh berdiri dan menyambut Empu Gandring di luar gubuknya. Marilah, silakanlah. Empu Gandring pun kemudian masuk ke dalam gubuk itu dan duduk di atas sehelai tikar yang dibentangkan di atas setumpuk rumput kering. Ah, Kibuyut itu berdesah, kami hampir tidak sabar lagi menunggu kedatangan Empu. Bagaimanakah dengan perjalanan Empu ke kemundungan? Kenapa Empu datang seorang diri tanpa angger Mahisa Agni? Apakah terjadi sesuatu dengan anak muda itu? Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sebelum ia menjawab, Kibuyut telah mendahuluinya pula. Bukankah Empu pergi menyusul kemanakan Empu itu? Sedangkan Angger Kehinarok pergi mengantarkan Empu Sada? Kini Angger Kehinarok telah berada di sini. Banyak yang diberitahukannya kepada kami tentang Empu dan tentang Angger Mahisa Agni. Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Dan didengarnya Kibuyut masih juga berkata terus, Kami mengharap bahwa Empu akan berhasil membawa kembali Angger Mahisa Agni. Tetapi kini aku lihat Empu datang seorang diri. Apakah Angger Mahisa Agni masih menunggu di luar? Tetapi Empu Gandring tidak mendapat kesempatan untuk menjawab. Buyut Panawijen yang tua itu ternyata telah dicekam oleh kegelisahan dan kecemasan yang amat sangat sehingga tanpa sesadarnya telah mempergunakan segala kesempatan untuk berbicara sendiri. Namun akhirnya Kibuyut itu berhenti juga bertanya ketika ia melihat Kehinarok dengan tergesa-gesa memasuki ruang itu pula. Sebelum ia duduk, maka ia telah bertanya, bagaimana dengan usaha Empu untuk menebaskan Mahisa Agni? Duduklah Angger, Empu Gandring mempersilahkannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam maka Kehinarok itu pun kemudian duduk di sampingnya. Dipandanginya wajah Empu Gandring yang tenang, namun mengandung seribu macam teka-teki yang tidak segera dapat ditebaknya. Apakah usaha Empu berhasil bertanya Kehinarok itu kemudian? Kali ini Empu Gandring lah yang menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, sebagian Angger. Sebagian berhasil tetapi hasil selengkapnya masih belum dapat kita pastikan. Kehinarok mengerutkan keningnya sedangkan Kibuyut Panawijen memandangi wajah Empu Gandring dengan gelisahnya. Aku tidak meneruskan usaha itu dengan tenagaku sendiri, berkata Empu Gandring seterusnya. Jadi bertanya Kehinarok. Empu Gandring menggeser duduknya sejengkal. Kemudian dia angkatnya wajahnya memandangi pelita yang tersangkut pada tiang bambu gubuk itu. Perlahan-lahan ia mulai mengisahkan perjalanannya, sejak ia berpisah dengan Kehinarok, mengikuti jejak keboh sindet, hingga ia memerlukan singgah kekemundungan. Akhirnya diceritakannya bahwa ia mempercayakan usaha melepaskan Mahisa Agni kepada orang lain, orang yang mempunyai kewajiban pula seperti dirinya sendiri. Oh, Kehinarok mengangguk-anggukan kepalanya sedangkan Kibuyut Panawijendam terpakur. Di luar gubuk itu beberapa orang telah berkerumun untuk mendengarkan keterangan itu pula. Beberapa orang saling berbisik sedangkan yang lain menjadi sedih. Mereka menyesalkan betapa Mahisa Agni itu mengalami berbagai macam kejadian yang pahit. Sedangkan tenaganya sebenarnya sangat diperlukan saat ini oleh orang-orang Panawijendam yang sedang membangun bendungan itu. Untunglah bahwa di antara mereka telah hadir seorang yang bernama Kehinarok, menggantikan kedudukan Mahisa Agni yang dapat selalu membakar niat orang-orang Panawijendam untuk menyelesaikan bendungannya. Sesaat kemudian cerita tentang Mahisa Agni itu telah menjalar ke seluruh sudut perkemahan itu. Setiap orang kemudian mendengarnya. Orang-orang Panawijendam dan para prajurit Tumapel. Beberapa orang menjadi terharu dan ibah sedangkan beberapa orang lain menyimpan dendam di dalam hatinya. Terlalu. Kuda Sempana. Ternyata telah memperalat ayahnya yang tua untuk mencelakai Mahisa Agni. Dosa anak itu ternyata memercik kepada ayahnya pula, yang seharusnya berusaha mencegahnya. Tetapi semuanya sudah telanjur. Semuanya sudah terjadi sehingga mereka hanya dapat berdesah di antara mereka sendiri. Di dalam gubuki buyut, Kehinarok menekurkan kepalanya. Keningnya tampak berkerut-merut. Wajah anak muda itu benar-benar menjadi tegang. Tiba-tiba ia mengangkat wajahnya sambil menggeram, aku akan mengambil pasukan ke Tumapel. Prajurit segelar sepapan. Aku kepung daerah berawa-rawa itu. Mustahil kalau kita tidak akan dapat menyeberang. Aku mengenal beberapa macam rawa-rawa. Mungkin aku akan dapat mengenal tempat-tempat yang gembur berlumpur dan tempat-tempat yang keras. Hampir sepanjang umurku aku hidup di daerah-daerah yang tidak keruan. Hutan, padang karautan ini, dan rawa-rawa. Empu gandring menarik nafas dalam-dalam. Sareh ia berkata, terima kasih henger. Tetapi sebaiknya maksud itu jangan tergesa-gesa dilakukan. Biarlah usaha membebaskan Mahisa Agni dengan care yang lain itu dilakukan. Tidak dengan kekerasan, justru untuk menjaga keselamatan Mahisa Agni itu sendiri. Sebab kini Mahisa Agni telah telanjur dikuasai oleh keboh sindet. Aku sependapat dengan care ini nger. Kening ke narok menjadi semakin berkerut. Tetapi kemudian ia menggigit bibirnya sambil kemudian bergumam, apa boleh buat apabila empu tidak sependapat. Aku berterima kasih kepada mungger, sahut empu gandring, tetapi biarlah care itu dicobanya dahulu. Apabila tidak berhasil, maka kita akan mencari jalan lain. Ke narok mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, baiklah empu. Tetapi setiap saat apabila empu memerlukan aku, aku akan selalu menyediakan diri. Aku wutumapel pasti tidak akan berkeberatan aku membawa sepasukan prajurit dan pelayan. Pelayan di dalam untuk membebaskannya apabila diperlukan. Sebab Mahisa Agni adalah kakak terkasih dari bakal permaisuri. Empu gandring mengangguk pula, terima kasih, ulangnya. Aku akan selalu menghubungi angger dalam setiap keperluan. Terutama tentang Mahisa Agni. Ke narok menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia sama sekali tidak bersabar menunggu care yang dianggapnya terlampau lamban itu. Tetapi empu gandring adalah orang yang lebih berhak menentukan apa yang sebaiknya dilakukan atas Mahisa Agni itu. Sejenak kemudian mereka yang berada di ruang itu saling berdiam diri. Mereka membiarkan angan-angan masing-masing menelusuri sepinya. Ketika di kejauhan terdengar gonggong anjing liar yang lamat-lamat, maka kulit empu gandring serasa berkuit. Anjing-anjing itu sedang bertengkar berebut tubuh Mahisa Agni yang telah dilemparkan oleh keboh sindet kepada gerombolan anjing-anjing itu. Mudah-mudahan tidak terjadi, desis empu gandring. Keboh sindet masih memerlukannya. Kesepian itu pun kemudian dipecahkan oleh suara Kenarok. Empu, aku masih belum mengirimkan laporan yang lengkap tentang hilangnya Mahisa Agni Ketumapel. Aku takut apabila berita itu dapat mengejutkan tuan putri Candides dan dapat berakibat mengganggu persiapan-persiapan perkawinannya dengan aku. Aku mengharap bahwa Mahisa Agni segera dapat dibebaskan. Tetapi apabila ternyata keadaan menjadi demikian, maka sebaiknya aku mengirimkan orang untuk menyampaikannya kepada tuanku aku wutunggul ametung, supaya aku tidak dipersalahkannya karena aku seakan-akan mengabaikan persoalan keselamatannya. Sebab Mahisa Agni itu pasti akan segera dipanggil pula menghadap sebelum semua persiapan perkawinan yang akan segera diselenggarakan itu selesai. Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Sesaat ia tidak menjawab. Ia menjadi cemas apabila dalam pembicaraan. Selanjutnya Kehna Rok dan Aku wutunggul ametung sependapat untuk mengepung keboh sindet dengan sepasukan prajurit, karena mereka tergesa-gesa untuk segera menemukan Mahisa Agni untuk kepentingan persiapan perkawinan itu. Tetapi dengan demikian, maka justru Mahisa Agni berada dalam bahaya. Apakah Empu sependapat bertanya Kehna Rok? Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia masih ragu-ragu. Dipandanginya wajah kibuyut panawijen yang suram. Tetapi ia tidak menemukan apapun pada wajah itu. Angger Kehna Rok, berkata Empu Gandring kemudian perlahan-lahan, mungkin kau tidak akan dapat berbuat lain daripada itu. Bagaimanapun juga maka peristiwa ini seluruhnya pasti akan didengar oleh kalangan istana, juga oleh tuan putri Candides. Tetapi meskipun demikian, aku masih tetap mengharap, bahwa baik Angger sendiri maupun tuanku aku wutunggul ametung tidak melakukan tindakan yang tergesa-gesa, yang akan dapat membahayakan Mahisa Agni sendiri. Kehna Rok menganggu kecil sambil menggigit bibirnya. Anak muda itu dapat mengerti kenapa Empu Gandring berpendirian demikian menurut nalarnya, tetapi rasa-rasanya Kero itu terlampau lambat baginya sehingga perasaannya berpendapat lain. Namun kali ini Kehna Rok dapat menguasai perasaannya dengan nalarnya. Baiklah Empu, jawabnya, aku akan memberi penjelasan kepada orang yang akan pergi ke Tumapel, bahwa tindakan yang demikian akan sangat berbahaya. Aku akan mengharap bahwa segala tindakan harus dipertimbangkan bersama Empu Gandring, Paman Mahisa Agni. Bukankah begitu? Empu Gandring tidak segera menyaut. Ia menjadi ragu-ragu. Apakah ia harus menunggu persoalan ini sampai selesai di padang karautan ini? Lalu bagaimana dengan padepokannya sendiri, Lulumbang? Berapa lama ia harus menunggu? Berbeda halnya apabila ia sendiri yang berusaha membebaskan Mahisa Agni. Maka ia akan disibukan oleh usahanya itu. Tetapi usaha itu sudah dilakukan oleh orang lain. Ia tidak akan dapat duduk saja bertopang dagu sambil menunggu tanpa bekerja apapun di padang karautan. Seandainya ia turut membantu membuat bendungan, maka tenaganya akan tidak seimbang dibandingkan dengan kerjanya sendiri yang memang telah menunggu. Tenaganya seorang itu tidak akan banyak berpengaruh bagi bendungan ini. Apalagi setelah Kenarok dan prajurit-prajurit Tumapel berada di padang karautan ini pula. Karena itu maka yang paling baik baginya adalah menunggu persoalan itu di padepokannya sendiri sambil melakukan pekerjaannya sehari-hari. Membuat keris. Angger Kenarok, jawab Empu Gandring itu kemudian, Baiklah aku selalu ikut serta dalam penyelesaian ini, karena itu adalah kewajibanku. Tetapi aku sudah mempercayakannya kepada seseorang sehingga kerjaku seolah-olah hanya tinggal menunggu hasil dari usaha itu. Untuk itu aku akan menunggu di padepokanku sendiri, di lulumbang, sementara itu aku dapat bekerja seperti biasa sehari-hari. Untuk itu aku minta tolong kepada mungger, apabila ada perkembangan baru, sukalah angger menyuruh seorang dua orang ke lulumbang. Aku akan berbuat sesuai dengan kemampuanku. Kenarok mengerutkan keningnya sedangkan Kibuyut Panawijen dengan serta merta bertanya, Apakah Empu akan meninggalkan kami di sini? Aku harus melihat padepokan yang sudah agak lama aku tinggalkan Kibuyut. Lalu, bagaimakah dengan kami seandainya ada bahaya yang mendatangi? Ah, Empu Gandring tersenyum, bukankah Kibuyut berada di tengah-tengah sepasukan prajurit yang tangguh? Jangankan prajurit yang sekian banyaknya, sedangkan Angger Kenarok sendiri akan dapat berbuat banyak melindungi Kibuyut dan orang-orang Panawijen. Oh, Kibuyut mengangguk-anggukan kepalanya sedangkan Kenarok berdesah sambil bergumam, hem, Empu terlalu memuji. Tidak, tidak Angger. Aku tidak memuji. Tetapi Angger supaya menyadari bahwa Angger mempunyai ciri-ciri yang aneh. Aku tidak dapat mengatakan apa aneh itu. Namun Angger mempunyai kelebihan dari orang-orang lain. Ah, sekali lagi Kenarok berdesah, apakah yang aneh padaku? Aku sama sekali tidak berdaya menghadapi iblis dari kemundungan itu. Tetapi akan datang saatnya Angger dapat mengalahkan keboh sindet. Bagaimana mungkin hal itu terjadi, Empu? Aku tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu tata beladiri. Empu gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Gumamnya, itulah salah satu keandahan Angger. Tanpa mempelajari dengan sungguh-sungguh, Angger telah mampu bertahan tanpa cedera yang berarti atas aji yang ngegirisi yang dilepaskan oleh iblis dari kemundungan itu atas Angger. Dadaku serasa remuk Empu. Tetapi Angger tidak apa-apa sampai sekarang. Aku masih mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung, Sahut Kenarok. Empu gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi keajaiban yang ada dalam diri Kenarok masih tetap merupakan teka-teki bagi Empu gandring. Sejenak kemudian mereka saling berdiam diri. Terasa angin padang menyentuh tubuh-tubuh mereka. Silir, namun semakin lama semakin dingin meresap ke dalam kulit daging. Gubuk-gubuk kini telah menjadi semakin sepi. Beberapa orang telah jatuh tertidur karena kelelahan sedangkan beberapa orang lagi. Sedang bercakap-cakap tentang Mahisa Agni yang belum berhasil dibebaskan dari tangan keboh sindet. Di luar gubuk kibuyut panawijen pun telah menjadi sepi pula. Orang-orang yang semula berkerumun mendengarkan cerita Empu gandring telah pergi meninggalkan gubuk itu kembali ke tempat masing-masing. Sejenak kemudian Kenarok berdiri sambil berkata, Aku akan memanggil dua orang prajurit yang besok harus menghadap aku ke Tumapel. Mungkin Empu dapat memberi mereka itu pesan langsung. Mungkin ada hal-hal yang perlu Empu beritahukan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, tanpa membahayakan Mahisa Agni dan tidak terlampau mengejutkan tuanku Aku Tunggul Ametung dan tuan putri Candides. Empu gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, baiklah nger. Kenarok pun kemudian pergi meninggalkan Empu gandring dan kibuyut panawijen untuk memanggil dua orang prajurit yang akan diperintahkannya ke Tumapel. Sejenak kemudian Kenarok telah datang kembali bersama prajurit yang dimaksudkannya. Dengarlah baik-baik, desis Kenarok, supaya kau tidak membuat kesalahan. Dengan demikian kau akan langsung mendengar dari Empu gandring dan dari Aku sendiri. Bukan hanya sekadar desas-desus yang sudah bertambah atau berkurang dari peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dan kedua prajurit itu kemudian mendengarkan penjelasan Empu gandring dengan ceritanya. Beberapa kali Kenarok memberinya pesan tentang cerita itu. Dan Empu gandring pun mengatakan semuanya yang diketahuinya. Dikatakannya pula beberapa hal tentang Empu Sada. Bahwa orang itu sama sekali tidak bertanggung jawab lagi tentang hilangnya Mahisa Agni. Tetapi hati-hatilah, pesan Kenarok, jangan mengejutkan tuan putri Candides. Kedua prajurit Tumapel itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Mereka mendengarkan keterangan Empu gandring dengan saksama, dan mereka mendengarkan pesan Kenarok baik-baik supaya mereka nanti tidak salah menyampaikan keterangan tentang Mahisa Agni dan pesan-pesan yang harus dilakukannya. Jangan lupa sampaikan kepada Tuanku Aku Tunggul Ametung bahwa segala usaha untuk menghindari peristiwa itu sudah dilakukan, bahkan Paman Mahisa Agni, Empu gandring, sendiri telah ikut serta mencoba melepaskan Mahisa Agni. Tetapi kami tidak berhasil. Meskipun demikian, sampai saat ini usaha untuk melepaskan Mahisa Agni masih dilakukan, pesan Kenarok seterusnya kepada kedua prajurit itu. Sampaikan pula bahwa usaha dengan kekerasan untuk sementara sebaiknya tidak dilakukan mengingat keselamatan Mahisa Agni sendiri. Sedangkan kerja di Padang Karautan sama sekali tidak terganggu karenanya. Kami di sini berusaha untuk segera menyelesaikannya beserta taman yang dikehendaki oleh Tuanku Aku Tunggul Ametung yang akan dihadiahkan kepada Tuan Putri Candides nanti. Sekali lagi kedua prajurit itu mengangguk-angguk. Kau mengerti bertanya Kenarok kemudian. Ya, jawab kedua prajurit itu hampir bersamaan. Baiklah, berkata Kenarok selanjutnya, besok pagi-pagi kalian merangkat. Usahakan supaya kau dapat menghadapi secepatnya dan segera kembali. Baik, sahut keduanya. Sekarang kalian boleh pergi tidur, supaya kalian besok tidak terlampau malas berangkat. Kedua prajurit itu pun segera meninggalkan ruangan itu. Kemudian Kenarok dan Empu Gandring pun pergi pula ke tempat masing-masing untuk beristirahat. Di dalam gubuknya, Empu Gandring masih juga selalu dikejar-kejar oleh kecemasan dan keraguan-keraguan tentang kepastian nasib Mahisa Agni. Sehingga dengan demikian maka dengan gelisahnya, ia duduk di atas sehelai tikar pandan yang kumal. Sekali-sekali ia berdiri dan berjalan mondar-mandir. Sejenak kemudian kembali ia duduk. Ketika seseorang datang kepadanya dan meletakkan sebungkus makanan dan minuman hangat, maka Empu Gandring tidak segera beranjak dari tempatnya. Letakkanlah di situ, katanya. Baik Empu, jawab orang itu, yang kemudian segera pergi meninggalkannya. Tetapi ketika dilihatnya uap air yang panas itu mengepul, timbul pula lah selera Empu Gandring untuk meminumnya. Apalagi ketika kemudian terasa bahwa perutnya pun mulai disentuh oleh rasa lapar. Namun akhirnya Empu Gandring itu hanya dapat menyerahkan segala persoalan kepada Yang Maha Agung. Disertai doa dan puji semoga kemenakannya itu dilepaskan dari segala macam bencana. Ketika kemudian fajar pecah di timur, maka langit di atas padang karautan seolah-olah jadi membara. Warna merah yang tersirat dari cakrawala memancar menyelubungi seluruh padang yang luas, semakin lama menjadi semakin cerah. Dalam kesibukan persiapan untuk melakukan kerja menyelesaikan bendungan, orang Panawijen dan para prajurit Tumapel melihat dua ekor kuda dan kedua penunggangnya berlari meninggalkan perkemahan itu. Debu yang tipis dan kerikil-kerikil yang lembut berloncatan dari kaki kuda-kuda itu. Kendarok, kibuyuk Panawijen, dan Empu Gandring berdiri tegak seperti patung memandangi kedua ekor kuda yang semakin lama menjadi semakin kecil menuju ke ujung padang. Mudah-mudahan tidak mengejutkan tuan putri, Gumam Kendarok. Mudah-mudahan, sahut kibuyuk Panawijen, gadis itu sangat mengasihi kakaknya, seperti juga sebaliknya, orang tua itu berhenti sesaat. Tiba-tiba ia berdesah, kalau wanaku masih ada. Kendarok yang mendengar desah itu menarik nafas dalam. Ia tahu benar apa yang telah terjadi dengan putra kibuyuk Panawijen itu. Sekilas ia berpaling memandangi wajah kibuyuk yang tua, yang sudah dipenuhi oleh kerut-merut garis-garis umur. Tapi Kendarok tidak berkata sepatah katapun. Empu Gandring hanya berdiam diri, ia pun pernah mendengar jua apa yang telah terjadi atas anak laki-laki kibuyuk Panawijen. Tetapi beruntunglah bahwa kandides kemudian terlepas dari kuda sempana, bahkan kepahitan yang dialami itu dapat menjadi pupuk bagi kesuburan jalan hidupnya. Apabila tidak demikian, maka ia tidak akan sampai ke istana Tumapel. Aku pun menjadi ikut berbahagia dengan kebahagiaan gadis itu. Aku juga pasti tidak akan rela melihat apabila gadis itu benar-benar menjadi istri pelarian dari kuda sempana, kibuyuk melanjutkan desahnya dalam nada yang dalam. Kendarok dan Empu Gandring masih saja berdiam diri. Terasa seolah-olah pedih hati orang tua itu terungkat kembali dengan tiba-tiba. Apalagi bila kemudian Mahisa Agni tidak dapat diselamatkan maka ia pun akan merasa kehilangan, sebab bagi kibuyuk panawijen, Mahisa Agni seakan-akan telah menjadi ganti anaknya yang hilang. Dan dengan tiba-tiba saja ia bertanya, Empu, apakah Empu yakin bahwa Mahisa Agni akan selamat? Empu Gandring menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi dipaksakannya mulutnya menjawab, Aku yakin kibuyuk. Kibuyuk itu pun kini terdiam pula. Ia masih memandang kuda yang kini menjadi semakin kecil. Sekecil sebuah noktah di wajah langit yang luas. Untuk sesaat, kini ketiganya saling berdiam diri. Di belakang mereka orang-orang panawijen dan para prajurit Tumapel telah menjadi sibuk dengan segala macam persiapan. Alat-alat dan keperluan-keperluan yang akan dikerjakan hari ini telah mereka kumpulkan dan mereka bawa beramai-ramai ke tepi sungai di mana bendungan itu dibuat. Bintik-bintik di cakrawala yang menjadi semakin kecil itu pun kemudian hilang bersama dengan pancaran sinar matahari yang pertama, menyiram wajah padang karautan yang kekuning-kuningan. Warna fajar pun kemudian menjadi semakin terdesak oleh cerahnya sinar matahari. Kuning keputih-putihan. Ketika wajah kibuyut yang berkeriput itu merasa tersentuh oleh hangatnya matahari pagi, maka orang tua itu pun menarik nafas dalam-dalam. Dipalingkan wajahnya dan dilihatnya orang-orang panawijen dan para prajurit Tumapel telah sibuk mempersiapkan diri untuk mulai bekerja. Kita hampir mulai, gumam kibuyut itu kemudian. Kehinarok pun kemudian berpaling. Terdengar ia berdesis, mereka sudah siap kibuyut. Marilah, aku akan minum modang jahku dahulu, sahut kibuyut. Kepada empu gandring kibuyut itu mempersilahkan, marilah empu. Minumlah dahulu. Empu gandring mengangguk-anggukkan kepalanya pelahan. Namun kemudian ia berkata, kibuyut, terima kasih. Tetapi hari ini aku terpaksa mohon diri. Kibuyut terkejut dan bahkan kehinarok pun terkejut pula. Begitu tergesa-gesa, hampir bersamaan mereka berdua bertanya. Ya, aku kira lebih baik bagiku. Aku akan segera tenggelam dalam kerja yang sudah lama aku tinggalkan. Aku sudah terlampau rindu kepada padepokanku. Kibuyut dan kehinarok saling berpandangan sejenak. Kemudian berkatalah kibuyut panawijen, apakah empu tidak ingin melihat air? Sungai itu naik ke parit-parit yang sudah disiapkan menerima limpahannya itu? Memang, melihat air itu turun ke parit-parit untuk pertama kalinya adalah suatu kebanggaan yang mengharukan. Tetapi aku terlampau rindu kepada kampung halaman. Biarlah aku akan kemari lagi beberapa minggu yang akan datang. Mudah-mudahan aku dapat turut melihat bendungan itu mengangkat air. Kami di sini menunggu empu, berkata kehinarok. Kami merasa empu ikut serta menyiapkan bendungan ini. Sejak Mahisa Agni sedang mencari tempat ini, bukankah empu telah membantunya seperti yang sering disebut-sebut Mahisa Agni? Ah, adalah kebetulan bahwa Agni itu kemenakanku. Tetapi baiklah, aku akan mencoba melihat air dari sungai itu melimpah ke parit-parit untuk yang pertama kalinya. Kemudian empu akan melihat aku membangun sebuah taman yang indah sekali, berkata kehinarok. Indah sekali menurut keinginan tuanku aku tunggul ametung. Tetapi aku tidak tahu, apakah selera keindahanku akan serupa dengan keinginan aku. Ya, ya. Aku akan melihat taman itu kelak. Mudah-mudahan aku berkesempatan. Tentu. Empu tentu berkesempatan. Begitulah yang aku inginkan. Tetapi kadang-kadang yang terjadi bukanlah keinginan kita masing-masing. Kehinarok mengerutkan keningnya. Ia tahu benar arti kata-kata itu. Tetapi ia tidak mengerti kenapa empu gandring mengucapkannya. Empu, berkata Kehinarok kemudian, taman itu tidak akan terlalu lama siap. Lihat, di ujung dari parit induk ini, yang kelak akan terletak di luar daerah persawahan yang akan dibuat oleh orang-orang Panawijen, telah aku gali sebuah sendang buatan. Beberapa macam pepohonan telah aku tanam sejak kini, meskipun setiap sore masih harus disiram dan masih harus dilindungi dari terik matahari. Sampai air ini mengalir ke sana. Di sekitar sendang itulah nanti akan dibuat sebuah taman dengan kebun bunga yang indah. Beberapa jenis pohon pelindung telah pula aku tanam sejak sekarang. Empu gandring mengangguk-anggukan kepalanya, ya, aku ingin sekali melihat taman itu kelak. Empu gandring harus melihatnya dan memujinya. Biar orang lain, tuanku aku sendiri nanti mencelanya. Empu gandring tersenyum. Aku akan memuji bukan sekadar untuk menyenangkan hati anggar. Tetapi aku yakin sejak sekarang, bahwa taman itu akan menjadi taman yang paling indah di seluruh Tumapel dan bahkan seluruh Kediri. Sebab taman itu dipersiapkan pada tanah yang masih kosong, yang dapat dibuat benar-benar menurut rencana. Tetapi rencananyalah yang jelek Empu. Empu gandring, kibuyut panawijen, dan bahkan Kinarok sendiri tertawa. Empu, berkata Kinarok tiba-tiba, aku telah mendengar bahwa Empu adalah seorang pembuat keris yang jarang ada duanya. Mungkin suatu ketika aku akan datang kepada Empu, untuk mendapatkan sebuah kenang-kenangan. Seperti Empu lihat, sampai kini aku belum mempunyai sebuah keris yang belum berarti bagiku. Apalagi sebuah keris yang disebut pusaka. Karena itu, pada suatu saat aku mengharap, bahwa Empu akan memberi aku sifat kandel. Tanda petik. Ah, Empu gandring berdesah. Aku tidak lebih dari seorang pande besi biasa Angger. Tetapi aku mengharap Angger datang kepada pokanku. Lu lumbang. Mungkin aku dapat membuat sesuatu untuk Angger. Tetapi sama sekali bukan sebuah pusaka. Apabila Angger menghendaki sekadar pisau untuk menebas salang-alang, nah, aku akan bersedia. Empu terlampau merendahkan diri. Tidak Angger. Supaya Angger tidak kecewa kelak. Kehna Rok tersenyum. Katanya, baiklah. Suatu ketika aku pasti datang ke lulumbang. Tetapi sebaiknya Empu lah yang datang lebih dahulu kemari, melihat taman yang akan aku persembahkan kepada Tuanku Tunggul Ametung yang akan dijadikannya hadiah untuk permaisurinya tercinta. Tuanku Putri Candides. Empu gandring menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk lemah ia memandangi padang yang luas itu. Jauh di atas pandangan matanya ia melihat langit seolah-olah bertemu dengan padang rumput yang kering itu. Terpercik di dadanya serasa ia tidak akan dapat melihat padang itu lagi kelak. Empu gandring terkejut ketika ia kemudian mendengar Kehna Rok berkata kepadanya, Kalau Empu tidak lagi dapat kami tahan, baiklah aku mengucapkan selamat jalan. Tetapi sebaiknya Empu menyiapkan dahulu bekal di perjalanan. Barangkali kibuyuk dapat membantunya. Sekarang, maaf Empu, aku harus mulai bekerja bersama para prajurit Tumapel yang sudah memencar diri. Oh, silakan, silakan nungger. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di kesempatan lain. Kami di sini selalu menunggu kedatangan Empu. Kalau Empu tidak juga datang, maka aku akan datang ke Lulumbang. Empu gandring tersenyum, aku pun selalu menunggu kedatangan mungger. Dan aku juga selalu menunggu setiap berita tentang Mahisa Agni. Baik Empu. Aku akan selalu mengirimkan orangku ke Lulumbang apabila terjadi perkembangan keadaan. Nah, sekarang, maaf, aku harus mulai. Silakan nger, sahut Empu gandring. Kehna Rok itu pun kemudian meninggalkan Empu gandring dan kibuyuk panawijen. Sejenak ia mengawasi para prajurit Tumapel yang berpencaran. Sebagian dari mereka telah membawa pedati ke ujung induk susukan untuk menyiapkan sebuah sendang buatan. Sebagian lagi menaikan batu-batu bersama orang-orang panawijen. Yang berani melintasinya karena cerita tentang hantu karautan yang menakutkan. Tetapi kini, di sisi padang ini, berkeliaran orang-orang panawijen, prajurit-prajurit, dan pelayan dalam dari Tumapel yang sedang sibuk bekerja menyelesaikan bendungan dan sebuah taman buatan. Tetapi sebentar kemudian Kehna Rok itu pun berjalan cepat-cepat ke bendungan yang sudah mulai dikerjakan. Ternyata ia tahu benar maksud Mahisa Agni. Seolah-olah Kehna Rok itu turut serta merencanakan pembuatannya, sehingga meskipun Mahisa Agni tidak ada, namun pembuatan bendungan itu sama sekali tidak terganggu dan berjalan seperti yang dikehendakinya. Dalam pada itu, Kibuyut masih belum meninggalkan empu gandring yang segera akan meninggalkan padang karautan. Dipersilahkannya empu gandring untuk menyiapkan beberapa macam bekal makanan dan bumbung-bumbung air. Aku akan menyusur sungai ini Kibuyut, sehingga aku tidak perlu membawa terlampau banyak persediaan air. Oh, Kibuyut mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika matahari merambat semakin tinggi, maka empu gandring pun telah siap di atas punggung kudanya. Sekali lagi ia minta diri kepada Kibuyut Panawijen yang menungguinya. Salamku buat orang-orang Panawijen dan para prajurit, katanya. Terima kasih dan selamat jalan empu, desis Kibuyut Panawijen. Terima kasih, jawab Empu Gandring, semoga kita masing-masing mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung. Sesaat kemudian maka kuda Empu Gandring pun mulai bergerak. Ditinggalkannya perkemahan yang sedang sibuk dengan kerja. Beberapa pasang meti masih sempat melihat kuda itu menaburkan debu yang tipis. Semakin lama semakin jauh. Sekali-sekali Empu Gandring pun berpaling pula. Dilihatnya betapa kerja yang dimulai oleh Mahisa Agni itu menjadi semakin sibuk. Orang-orang Panawijen dan para prajurit berpencaran dalam kerja masing-masing. Bendungan, parit-parit, dan sebuah taman seperti yang dihendaki oleh Tuan Kutunggul Ametung, agak jauh ke tengah padang. Beberapa tahun lagi maka daerah ini akan menjadi sebuah padukuhan yang ramai. Panawijen sendiri akan segera dilupakan orang. Mereka akan meninggalkan padesan yang semakin lama menjadi kering, sedangkan daerah di sepanjang sungai ini adalah daerah yang masih sedang berkembang, gumam Empu Gandring kepada diri sendiri. Terbayang di matanya, induk susukan yang membelah daerah persawahan yang subur. Kemudian sebuah pategalan dan yang kelak akan menjadi padesan. Di sebelah padukuhan itu dibangun sebuah taman yang indah. Bukan saja untuk kepentingan padukuhan atau padepokan yang akan lahir nanti, tetapi taman itu adalah taman akuu Tumapel. Bukankah dengan demikian jalan antara karautan dan Tumapel akan menjadi ramai pula? Jalan yang menghubungkan istana dan sebuah kenangan tentang tempat asal Kendedes, meskipun bukan yang sebenarnya, karena tempat yang sebenarnya sudah menjadi kering. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Tetapi apakah orang yang telah meletakkan hasrat yang pertama kali membuat bendungan di padang karautan itu kelak akan dapat melihatnya pula? Sebuah desir yang lembut telah menggores jantung Empu Gandring. Namun kemudian, sekali lagi ia mencoba menguasai perasaannya. Semuanya berada di tangan Yang Maha Agung. Apalagi nasib Mahisa Agni sedangkan nasibku sendiri pun tidak aku ketahui. Apakah aku masih juga diberi kesempatan untuk bertemu dengan kemenakanku itu atau tidak? Aku tidak tahu. Ketika Empu Gandring sekali lagi berpaling, maka perkemahan di tepi sungai itu seolah-olah telah menjadi bintik-bintik yang sangat kecil. Ia sudah tidak lagi dapat melihat orang-orang yang sedang berpencaran bekerja di bawah sinar matahari yang sudah mulai menggatalkan kulit. Mudah-mudahan semuanya terjadi seperti yang dikehendaki. Desisnya, semoga Yang Maha Agung memperkenankan. Sekali Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia disentuhnya perut kudanya dengan sebuah ranting kecil yang dipakainya sebagai cemeti. Kuda itu pun kemudian berlari semakin kencang membelah padang karautan yang sepi. Sementara itu matahari pun merayap perlahan-lahan menyusuri jalannya di langit. Semakin lama semakin tinggi. Ketika dicapainya puncak ketinggian, maka ditempuhnya jalannya di belahan langit di sebelah barat. Semakin lama semakin rendah. Selembar-selembarawan hanyut di permukaan wajah yang biru. Dan burung-burung berkeliaran menyambar makanannya. Dalam pada itu, dua ekor kuda sedang berpacu memasuki jalan kota di Tumapel. Derap kakinya menghentak-hentak di atas tanah berbatu-batu. Segumpal-segumpal debu yang putih melontar di udara. Dua orang penunggang kuda yang tubuhnya basah oleh keringat telah memasuki gerbang kota. Keduanya adalah prajurit yang mendapat perintah dari Kinarok, menyampaikan laporan kepada Akwu Tunggul Ametung. Di regol pertama istana Tumapel, keduanya berhenti. Para penjaga yang melihat kedua prajurit yang tubuhnya menjadi kelabu karena debu yang melekat, tersenyum sambil bertanya. Hi, apakah kau baru saja berguling-guling di atas pasir? Uh, sahut salah seorang dari mereka, panasnya bukan main. Hi, apakah masih ada sisa makanan di sini? Prajurit-prajurit yang berada di regol itu tertawa. Apakah kau tidak membawa bekal apapun dari Panawijen? Aku tidak datang dari Panawijen, aku datang dari Padang Karautan. Ya, begitulah maksudku. Yang ada di padang itu hanyalah rumput-rumput kering dan batu-batu padas bergumpal-gumpal. Bohong, sahut salah seorang prajurit yang bertugas di regol halaman luar, kau sangka aku tidak tahu berapa pedatip penuh dengan beras dan jagung yang kalian bawa ke padang itu. Tetapi aku tidak sempat membawa barang segumpal pun. Sekarang beri aku makan. Para penjaga rgul itu tertawa. Dibawanya kedua kawannya ke gardu mereka. Aku masih mempunyai sebungkus meniran jagung. Jadilah. Sementara itu sampaikan lewat pelayan dalam yang bertugas, bahwa kami berdua ingin menghadap aku. Tunggul Ametung. Kami membawa pesan dari Keh Narok yang memimpin kami di Padang Karautan. Telanlah makanan itu dahulu. Kalau tiba-tiba aku memanggilmu saat ini juga, kau tidak akan menghadap sambil mengunyah meniran jagung. Aku tidak akan menerima aku segera. Aku masih akan sempat mandi dahulu. Pantas. Apa yang pantas? Kalau kau memang bermaksud mandi dahulu, seharusnya kau mandi sebelum makan. Sama saja. Mandi lalu makan atau makan lalu mandi. Para prajurit itu pun tertawa. Mereka membiarkan kedua kawannya makan sekenyang-kenyangnya. Sementara itu salah seorang dari mereka pergi ke halaman dalam. Menyampaikan permohonan kedua prajurit itu untuk menghadap lewat mereka yang bertugas di dalam. Ternyata dugaan kedua prajurit yang datang dari Padang Karautan itu meleset. Ternyata, begitu aku mendengar permohonan itu, segera berkata, bahwa mereka kemari. Prajurit yang sedang makan itu pun menjadi tergesa-gesa. Ketika mereka menelan gumpalan meniran jagung yang terakhir, maka mereka memerlukan hampir seken di air untuk mendorong gumpalan itu masuk ke dalam perut mereka. Dengan tergesa-gesa mereka menyeka badan mereka yang kotor, memenahi pakaian mereka, dan dengan tergesa-gesa pula mereka berjalan masuk lewat pintu regol halaman dalam. Aku hampir tidak sabar menunggu kalian, berkata prajurit yang berada di regol halaman dalam. Aku baru makan, sahut kedua prajurit itu sambil berjalan cepat. Sejenak kemudian kedua prajurit itu telah duduk tumungkul di hadapan akuutunggul ametung di ruang belakang. Sekali-sekali mereka menekan perut mereka yang terasa sakit di arah lambung karena mereka baru saja makan kenyang-kenyang. Apakah kalian membawa pesan dari Kenarok? Bertanya akuutunggul ametung. Hambat tuanku, sahut kedua prajurit itu. Tentang bendungan dan taman? Hambat tuanku, tetapi juga tentang yang lain. Yang lain itulah yang pasti akan menarik perhatian. Tentang bendungan dan taman, bukankah kau akan berkata bahwa keduanya telah dikerjakan dengan lancar? Hambat tuanku. Nah, kalau begitu, tentang yang lain itulah yang aku ingin mendengar. Coba katakan, tentang apa? Kekurangan makan? Penyakit? Tidak tuanku. Kalau begitu tentang apa? Tentang kakanda tuan putri Candides, Mahisa Agni? Ya. Kenapa Mahisa Agni? Apakah Candides perlu mendengarnya juga? Hambat tuanku. Tetapi hambat tidak tahu, apakah tuan putri Candides dapat langsung mendengarnya dari mulutku. Tunggul ametung mengerutkan alisnya. Terasa sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Dan tiba-tiba ia teringat kepada permintaan Candides beberapa saat yang lalu. Gadis itu mengatakan bahwa kakaknya sedang terancam oleh kedua orang yang mengerikan, Kebosindet dan Wangsa Rimpat. Gadis itu pernah berkata kepadanya dan minta perlindungan bagi kakaknya dari kedua iblis dari kemundungan itu. Dengan demikian maka akuhutung gul ametung itu menjadi berdebar-debar. Wajahnya yang keras tampak menjadi tegang. Sedangkan kedua prajurit yang menghadapnya, duduk umungkul dalam-dalam. Tetapi kedua prajurit itu terkejut dan hampir saja mereka terlonjak ketika tiba-tiba akuhutung gul ametung membentaknya, Kenapa kalian diam saja? Soal yang lain itu soal apa? Oh, sahut salah seorang dari kedua prajurit itu. Ampun tuanku. Maksud hamba, apakah hamba harus menyampaikan sekarang, atau hamba masih harus menunggu tuan putri Candides? Tunggul ametung mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak ia berpikir. Lalu katanya, katakan. Katakan sekarang. Sejenak kedua prajurit itu saling berpandangan. Namun sekali lagi mereka terkejut ketika akuhu itu berteriak, Sekarang. Kau dengar. Ya, ya tuanku, berkata prajurit itu. Meskipun dia sudah biasa melihat sikap tunggul ametung, namun rasa tangannya masih juga gemetar, hamba mendapat pesan dari kakang Kenarok untuk hamba persembahkan kepada tuanku akuhu tunggul ametung, berita tentang kakanda tuan putri Candides. Sudah kau katakan. Sudah kau katakan, potong tunggul ametung, tentang Mahisa Agni. Kenapa Mahisa Agni itu? Prajurit itu menggigit bibirnya. Namun kawannya cepat-cepat menyambung, hamba tuanku. Sebenarnya lah memang soal kakanda tuan putri yang sedang berada dalam bahaya. Aku sudah mengerti. Kalau tidak demikian kalian tidak akan datang kemari. Tetapi bahaya itu bahaya apa? Tuanku, sahut prajurit yang seorang, telah lama kakanda tuan putri Candides dibayangi oleh dua orang yang berbahaya baginya, yang selama ini berusaha untuk menangkap Mahisa Agni. Maksudmu keboh sindet dan wansar empat? Kedua prajurit itu saling berpandangan sejenak. Ternyata Aku Wutunggul ametung telah mendengar nama itu. Benar. Hambat tuanku, hampir bersamaan kedua prajurit itu menyahut, keboh sindet dan wansar empat. Dan kini Mahisa Agni berhasil ditangkapnya hamba tuanku. Setan alas, Aku Wutunggul ametung itu mengumpat keras-keras sambil meloncat berdiri. Tangannya mengepal dan giginya gemeretak. Sambil mengayun-ayunkan tangannya dekat sekali di atas kepala kedua prajurit yang tunduk itu Aku Wutunggul ametung. Berteriak, bukankah di padang karautan ada sepasukan prajurit Tumapel di bawah pimpinan Kainarok? Prajurit macam kalian ini? Lalu apakah gunanya kalian berada di padang itu? Hi! Apakah kalian tidur saja atau kalian berlari ketakutan hanya karena mendengar nama keboh sindet dan wansar empat? Oh, alangkah malunya Aku mempunyai prajurit seperti kalian. Kalian yang hanya dapat makan dan tidur, tetapi tidak berani menengadahkan dada di hadapan keboh sindet dan wansar empat. Kedua prajurit itu tidak segera menjawab. Mereka telah mengerti benar-benar sifat akunya. Apabila mereka berani memotong kata-kata itu, maka kepala mereka pasti akan disentuh oleh tinju yang sedang terayun-ayun. Karena itu maka mereka membiarkan saja Aku Tunggul Ametung itu berbicara terus. Akhirnya Aku Tunggul Ametung itu terdiam juga. Ampun tuanku, berkata seorang dari kedua prajurit itu setelah Aku Tunggul Ametung terdiam diri, yang terjadi itu benar-benar di luar kemungkinan pertolongan kami. Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Kenapa desisnya? Keboh sindet berhasil menangkap Mahisa Agni tidak di Padang Karautan, tetapi di Padepokan Panawijen. Apakah Mahisa Agni berada di Padepokan Panawijen? Hamba tuanku, jawab prajurit itu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Maka prajurit itu pun kemudian menyampaikan pesan Khinarok dan Empu Gandring kepada Aku Tunggul Ametung. Dengan hati-hati dikatakannya peristiwa itu berurutan seperti yang mereka dengar. Dikatakannya pula bahwa Wang Sarimpat kini telah terbunuh dalam perkelahian melawan Empu Sada, guru kuda sempana yang ingin juga membebaskan Mahisa Agni. Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukan kepalanya. Ia kini telah duduk kembali. Dengan wajah yang tegang ia mencoba membayangkan apa yang telah terjadi atas Mahisa Agni. Ah, desahnya, anak itu kurang hati-hati. Kenapa ia tidak membawa beberapa orang prajurit bersamanya ketika ia pergi ke Panawijen? Sekali lagi Aku berdiri dengan gelisahnya. Sambil berpaut tangan di punggungnya, ia berjalan hilir mudik di dalam ruangan itu. Kepalanya ditundukannya, seolah-olah sedang memandangi ujung-ujung kakinya berganti-ganti. Tiba-tiba Aku itu berhenti, berputar menghadap ke arah kedua prajurit itu. SST, desisnya, jangan terlampau keras. Nanti Candides mendengarnya. Ia tidak boleh menjadi gelisah karenanya. Aku sendirilah yang akan menyampaikan berita ini kepadanya dengan hati-hati, supaya ia tidak menjadi bingung dan cemas. Rencana yang sudah aku susun selama ini tidak boleh terganggu karenanya. Kedua prajurit itu tersenyum di dalam hati. Bukankah Aku Tunggul Ametung sendiri yang berteriak-teriak demikian kerasnya? Tetapi kedua prajurit itu menjawab hampir bersamaan, Hamba tuanku. Bagus. Para tetua Tumapel sudah sibuk menentukan hari perkawinanku dengan gadis itu. Hilangnya Mahisa Agni jangan menjadi sebab tertundanya perkawinan itu. Aku itu terdiam sejenak. Alisnya menjadi berkerut-merut. Dan tiba-tiba ia berteriak, Hi, aku akan menyiapkan pasukan segelar sepapan. Mahisa Agni harus diketemukan segera. Witantra sendiri harus memimpin pasukan itu. Kedua prajurit itu sama sekali tidak terkejut. Mereka sudah menyangka bahwa Aku akan mengambil sikap itu dengan serta-merta. Dan kedua prajurit itu mendengar Aku melanjutkan, Ah, tidak, tidak perlu segelar sepapan. Bukankah yang dihadapi hanyalah seorang kebosindad? Sebenarnya prajurit-prajurit yang ada di padang karautan saja telah cukup untuk menangkapnya. Apalagi di sana ada pula empu gandering. Kedua prajurit itu tidak segera menjawab. Mereka masih menundukkan kepala mereka. Hi, kenapa kalian diam saja? Bagaimana pendapatmu? Ampun tuanku, sahut salah seorang dari mereka. Sebenarnya kami di padang karautan pun akan mampu menangkapnya bersama kakang Kainarok dan empu gandering apabila persembunyiannya telah kami ketemukan. Jadi persembunyian itu belum kalian temukan? Jadi bagaimana katamu tadi? Bukankah kau berkata bahwa persembunyian kebosindad itu telah diketahui, diputari sebuah rawa-rawa yang berlumpur? Hamba tuanku. Maksud hamba, bahwa sebenarnya tuanku tidak perlu menyiapkan sepasukan yang lain. Tetapi bagaimana yang terjadi? Apakah kalian berbuat sesuatu atas Mahisa Agni? Kalau kalian dapat mengatasi persoalan itu sendiri, kalian tidak akan berlari-lari datang kemari melaporkan hal itu kepadaku. Kalian pasti akan bertindak dahulu, baru setelah semuanya selesai, kalian mempertanggungjawabkannya kepadaku. Tetapi sekarang kalian berlari kepadaku mengadukan persoalan itu. Nah, apa katamu? Ampun tuanku, jawab salah seorang prajurit itu. Hamba telah menyampaikan pesan dari kakang Kainarok dan empu gandering, bahwa saat ini kekerasan tidak akan menguntungkan bagi Mahisa Agni itu sendiri. Aku tunggu ametung mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, Ya, ya, aku mendengar. Tetapi apakah Mahisa Agni itu akan dibiarkan saja dalam keadaannya? Sedangkan orang yang akan berusaha membebaskannya itu akan dapat melakukan pekerjaannya berapa bulan, berapa tahun lagi? Itu akan terlampau lama. Sebentar lagi aku akan melangsungkan upacara kenegaraan. Apabila saat itu Mahisa Agni masih belum diketemukan, maka aku menjadi cemas, bahwa Candidnes akan terganggu perasaan dan kegembiraannya. Kedua prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun salah seorang dari mereka mencoba berkata, Tetapi tuanku, apabila terjadi sesuatu yang lebih dasyat pada Mahisa Agni itu, maka tuan putri akan menjadi lebih berduka. Ya, ya, kau benar, aku tunggu ametung itu berhenti sejenak. Ia kini berdiri di muka kedua prajurit yang duduk menunduk dalam-dalam, peristiwa ini adalah peristiwa yang pahit bagiku. Tetapi upacara kenegaraan dari perkawinan Akwu Tumapel tidak boleh tertunda. Sebagian dari persiapan telah dilakukan dan para tetua Tumapel pun telah menentukan waktunya. Kedua prajurit itu tidak menyaut. Lalu bagaimana menurut pendapatmu bertanya Akwu itu tiba-tiba? Kedua prajurit itu saling berpandangan. Mereka sama sekali tidak mengerti bagaimana mereka menjawab pertanyaan itu. Mereka mengangguk-anggukan kepalanya ketika mereka mendengar Akwu itu berkata, Ya, ya, tidak seharusnya aku bertanya mengenai hal-hal yang sulit kepada kalian. Nah, sekarang kalian boleh beristirahat. Laporan kalian telah aku terima dan pesan empu gandring dan Kenarok dapat aku mengerti. Aku tidak akan segera mempergunakan kekerasan. Tetapi aku perintahkan kepada Kenarok untuk berusaha menurut jalan yang sebaik-baiknya, agar Mahisa Agni dapat segera diselamatkan. Dan, sesuai dengan perintahku yang dahulu, taman yang sedang kalian kerjakan itu pun harus segera selesai pula. Hambat tuanku, sembah kedua orang prajurit itu, taman itu telah kami kerjakan. Beberapa jenis pohon-pohonan yang akan menjadi pelindung telah tumbuh subur. Bagus. Bagus. Aku percaya kepada kalian dan Kenarok. Sekarang pergilah. Sore ini aku harus bertemu dengan Candides. Ia tidak boleh terkejut. Aku akan mencoba mengatakan kepadanya. Hambat tuanku, berkata salah seorang prajurit itu, perkenankanlah hamba mohon diri. Pergilah. Kau harus segera kembali ke Padang Karautan. Kau tidak perlu menghadap aku lagi kecuali apabila aku memanggil kalian. Hambat tuanku, kebutuhan kalian tidak pernah dilupakan. Kalau kalian memerlukan orang-orang baru, maka segera aku akan mengirimkan. Kakang Kenarok tidak berpesan demikian tuanku, baik. Pergilah. Taman itu tidak boleh terlambat. Kedua prajurit itu pun kemudian meninggalkan istana. Di halaman luar mereka mengambil kuda-kuda mereka. Terima kasih atas makanan yang kalian berikan, berkata prajurit itu kepada penjaga. Kau tidak mandi dahulu bertanya salah seorang prajurit yang berjaga-jaga di regol itu. Buat apa aku mandi sekarang? Aku sudah menghadap aku meskipun tubuhku seperti gadung yang dilumuri abu. Lalu sekarang kau mau apa? Kembali, sahut kedua prajurit itu hampir bersamaan. Kembali ke padang karautan. Oh, aku masih belum gila, sahut salah seorang prajurit itu, kembali pulang. Menemui anak istri. Mandi, makan yang baik tidak tergesa-gesa dengan lauk yang lezat. Minum wedang jai, lalu tidur nyenyak. Mesuk aku baru kembali ke padang yang kering dan panas itu. Sesaat kemudian prajurit-prajurit itu pun meninggalkan regol istana, menyusur jalan-jalan kota, pulang ke rumah masing-masing. Mereka mempergunakan malam untuk berkumpul di antara keluarga mereka yang selama ini mereka tinggalkan, berjemur di siang hari, dan berembun di malam hari di padang karautan. Di istana, aku tunggu ametung berjalan hilir mudik dengan gelisahnya di biliknya. Hilangnya Mahisa Adni akan dapat mengganggu rencana perkawinan yang telah dipersiapkan oleh orang-orang tua istana Tumapel. Sebenarnya, apabila aku menghendaki, maka perubahan itu tidak akan dapat dihalangi oleh siapapun. Namun aku sendiri sama sekali tidak ingin perkawinannya tertunda. Karena itu, maka ia harus mencari akal, supaya semua rencananya dapat berlangsung. Tanpa sesadarnya maka aku tunggu ametung itu telah mengumpat di dalam hatinya. Mengumpati kuda sempana, kebosindet, wong sarimpat, dan orang-orang yang telah mereka peralat untuk memancing Mahisa Adni. Tetapi ternyata Mahisa Adni itu terlampau bodoh. Desisnya, ia mau saja dituntun seperti seekor kerbau yang telah dicocok hidungnya, masuk ke dalam perangkap. Oh, alangkah bodohnya, dan tiba-tiba aku tunggu ametung itu mengepalkan tangannya dan ditinjunya telapak tangan kirinya sendiri kuat-kuat. Bodoh, bodoh. Desisnya pula, bukan saja Mahisa Adni, tetapi Kainarok juga bodoh. Dan Empu Gandring itu juga bodoh. Mereka bertiga bersama-sama masuk ke dalam perangkap yang telah dipasang oleh kebosindet. Hanya orang-orang sebodoh Mahisa Adni, Empu Gandring, dan Kainarok sajalah yang dapat dipancing seperti itu. Nafas aku tunggu ametung itu menjadi semakin cepat mengalir. Persetan. Persetan, dan aku tunggu ametung itu mencoba merebahkan dirinya di atas pembaringannya. Tetapi sejenak kemudian ia sudah berdiri lagi dan berjalan mondar-mandir. Tiba-tiba ia tidak tahan lagi. Terdengar suaranya menggelegar memanggil pelayan yang sedang berjaga-jaga di bawah tangga seram di istana. Hi, siapa yang berada di situ? Berhari-jari pelayan itu naik dan duduk di depan pintu bilik aku tunggu ametung. Tetapi pelayan itu terkejut ketika ia mendengar aku itu berteriak lagi. Hi, apakah pelayan-pelayan itu sudah tuli? Tanpa sesadarnya, maka dengan serta merta pelayan itu menyahut cukup keras. Hamba tuanku. Hamba telah menghadap. Maka aku tunggu ametunglah yang terkejut. Tidak disangka-sangkanya bahwa di belakang pintu itu sudah duduk seorang pelayan yang menjawab panggilannya dengan keras pula. Apa? Teriak aku itu tiba-tiba. Kau berani membentak aku ampun, ampun tuanku. Pelayan itu tergagap. Hamba tidak. Sengaja. Hamba terkejut dan karena itu maka suara hamba menjadi agak terlampau keras. Masuklah, suara aku tunggu ametung pun menjadi rendah dan lambat. Pelayan-lahan pelayan itu mendorong pintu bilik aku tunggu ametung, kemudian duduk bersimpuh sambil menundukkan kepalanya. Katakanlah kepada amban pemomong kendedes, aku ingin bertemu. Pelayan itu menyembah, katanya, hamba tuanku. Apakah tuan putri kendedes harus menghadap? Aku tunggu ametung berpikir sejenak. Tidak, katanya sambil menggelengkan kepalanya, aku akan datang kepadanya sebentar lagi. Hamba tuanku, sembah pelayan itu, yang kemudian meninggalkan ruangan itu untuk menyampaikan pesan aku tunggu ametung kepada kendedes. Ketika pelita dan lampu-lampu di dalam istana Tumapel sudah mulai dinyalakan, serta para pelayan sudah selesai membenahi bilik-bilik dan ruangan-ruangan di dalam istana itu, maka aku tunggu ametung berjalan menyusur ruang dalam pergi ke bilik kendedes. Dengan hati yang gelisah aku melangkah setapak demi setapak. Direka-rekannya kalimat-kalimat yang akan disampaikannya kepada kendedes supaya berita tentang hilangnya mahisah agni bagi kendedes tidak mengejutkan dan seakan-akan hanya merupakan sesuatu peristiwa kecil saja. Debar di dada aku tunggu ametung menjadi semakin cepat ketika ia melihat kendedes telah menunggunya di ruang tengah di depan biliknya. Dengan hormatnya gadis itu duduk bersimpuh di atas sehelai tikar pandan yang dianyam berbunga-bunga. Di belakangnya duduk emban tua pemomongnya yang setia, yang hampir tidak pernah terpisah daripadanya. Silakan tuanku, kendedes mempersilahkan aku yang masih saja berdiri. Debar jantungnya hampir-hampir tidak dapat disembunyikannya lagi. Namun dicobanya untuk tetap tenang. Pelahan-lahan diletakkannya tubuhnya di atas sebuah tempat duduk rendah persegi empat yang terbuat dari kayu berukir. Namun sejenak aku itu sama sekali tidak mengucapkan kata-kata. Mulutnya serasa menjadi berat, dan darahnya menjadi seolah-olah semakin cepat mengalir. Kendedes dan emban tua pemomongnya merasa aneh melihat sikap aku tunggu ametung itu. Sikap yang tidak biasa dalam hidupnya sehari-hari. Namun justru karena itu kendedes menjadi segan dan takut untuk bertanya lebih dahulu. Baru sejenak kemudian, setelah jantung aku tunggu ametung menjadi agak tenang, ia berkata, Kendedes, kedatanganku ini sama sekali tidak membawa suatu persoalan yang penting. Aku masih belum mengambil keputusan-keputusan baru. Kendedes mengerutkan keningnya. Ia tidak segera tahu arah pembicaraan aku tunggu ametung yang tidak tentu ujung dan pangkalnya itu. Karena itu, maka untuk sejenak kendedes masih saja berdiam diri sambil menunggu aku tunggu ametung menjelaskan maksudnya. Tetapi aku tunggu ametung itu pun kemudian berdiam diri sambil duduk tebakur. Ia sedang mencari kata-kata yang sebaik-baiknya untuk memberitahukan kepada kendedes tentang kakaknya yang hilang. Dengan demikian maka ruangan itu menjadi sepi. Hanya desah nafas mereka sajalah yang terdengar seolah-olah saling bersahutan. Betapa debar jantung kendedes menjadi semakin cepat, tetapi ia tidak berani bertanya sesuatu kepada aku, yang agaknya sedang disaput oleh kekalutan pikiran. Baru sejenak kemudian aku itu berkata, Kendedes, aku hanya ingin memberitahukan kepadamu bahwa persiapan hari perkawinan itu berjalan dengan lancar. Kendedes mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi terasa bahwa bukan itu yang ingin dikatakan oleh aku tunggu ametung. Meskipun demikian ia menjawab, Hamba tuanku, apakah kau bergembira karenanya? Hamba tuanku, tentu hamba bergembira karenanya. Aku sudah menyangka, gumam aku seolah-olah kepada diri sendiri. Tetapi aku itu sekali lagi terdiam. Dengan kaku ia duduk menundukkan kepalanya. Ia masih belum juga menemukan kata-kata yang dianggapnya baik untuk memberitahukan kepada Kendedes tentang Mahisa Agni. Dalam pada itu, Kendedes pun menjadi semakin tegang. Terasa sesuatu yang baginya pasti cukup penting. Kendedes, tiba-tiba aku tunggu ametung berdesis, hari perkawinan itu sudah ditentukan oleh tetua Tumapel. Kira-kira setengah bulan lagi akan dilakukan upacara kenegaraan. Aku sama sekali tidak ingin saat-saat yang kita tunggu-tunggu itu terganggu oleh apapun juga. Bukankah begitu? Kau akan segera menjadi seorang permaisuri, bukan sekadar calon permaisuri. Kedudukanmu di dalam istana ini menjadi jelas. Tidak seperti sekarang. Kau masih seorang bakal permaisuri yang tidak mempunyai kekuasaan sepenuhnya. Para amban dan pelayan masih saja menganggapmu orang asing di sini. Kendedes mengangguk hormat sambil menjawab, Hamba tuanku. Hamba akan berterima kasih sekali atas perhatian tuanku. Tetapi sebenarnya lah bahwa para amban dan pelayan bersikap sangat baik kepadaku. Ya, ya, aku mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak kemudian ia berkata, Aku memang mengharap demikian, tetapi kau akan menjadi lebih mantap berada di istana ini sebagai seorang permaisuri. Seorang yang berhak sepenuhnya atas istana Tumapel. Dan tak seorang pun yang akan berani membantah perintahmu. Sebab kekuasaanmu tidak ada bedanya dengan kekuasaanku sendiri di dalam istana ini. Apakah kau dapat mengerti Kendedes? Kendedes menjadi heran mendengar pertanyaan itu. Hampir-hampir ia tidak dapat menahan perasaannya. Ia menjadi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang masih belum diucapkan oleh Aku Wutung Gul Ametung. Tetapi ia tidak mempunyai cukup keberanian untuk mendesaknya. Aku Wutung Gul Ametung itu berkata pula dengan nada yang datar, karena itu, semuanya harus berlangsung tepat pada waktunya. Apapun yang terjadi, tiba-tiba suaranya meninggi, Bukankah begitu Kendedes? Kendedes yang menjadi semakin gelisah menyahut, Hamba tuanku. Hamba menjunjung segala titah tuanku. Aku Wutung Gul Ametung mengangguk-anggukan kepalanya. Bagus, bagus Kendedes. Tetapi, kata-kata Aku Wutung Gul Ametung terputus. Namun dengan demikian Kendedes benar-benar tidak dapat menahan diri lagi. Betapa ia dicekam oleh keseganan dan ketakutan, namun terdorong juga pertanyaan dari mulutnya, Tuanku, apakah sebenarnya yang ingin Tuanku katakan? Hem, Aku Wutung Gul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ia berdiri dan berjalan hilir mudik di ruangan itu. Sekali-sekali dipandanginya wajah Kendedes dan sekali-sekali wajah Hamba pemomongnya. Mula-mula ia ingin menyuruh Hamba itu pergi, tetapi niat itu diurungkannya. Mungkin Kendedes memerlukannya untuk menghiburnya apabila ia menjadi terkejut karenanya. Namun dalam pada itu, terasa dada Aku Wutung Gul Ametung sendiri menjadi pepat. Ia ingin segera mengatakannya kepada Kendedes, tetapi ia tidak segera menemukan kare yang baik. Tetapi dalam pada itu, Kendedes telah mendesaknya lagi, Tuanku, apakah Tuanku akan mengatakan sesuatu? Ya, ya, jawab Tung Gul Ametung, ada yang akan aku katakan kepadamu. Hamba telah bersedia menerima titah Tuanku, baik, baik, jawab Tung Gul Ametung. Tetapi Tung Gul Ametung tidak segera mengatakan sesuatu. Tung Gul Ametung masih saja berjalan mondar-mandir sambil mempermainkan jari-jari tangannya. Demikianlah maka ruangan itu menjadi sepi tegang. Wajah-wajah mereka yang berada dalam ruangan itu menjadi tegang pula. Bahkan dada Aku Wutung Gul Ametung serasa hampir meledak. Kini, Kendedes menjadi yakin bahwa ada sesuatu yang penting baginya. Karena Aku Wutung Gul Ametung tidak segera mengatakannya, maka dicobanya untuk menyelusur setiap persoalan yang ada padanya. Persoalan-persoalan tentang dirinya, tentang hubungannya dengan Aku Wutung Gul Ametung, dan tentang setiap orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Kendedes itu menyangka, bahwa ada orang-orang yang tidak menyukai kehadirannya di dalam istana ini. Mungkin para emban dan mungkin para pelayan. Sekilas teringatlah ia kepada seorang dukun tua, Nywaipuroni. Apakah ada hubungannya dengan orang itu? Namun tiba-tiba, seperti petir yang meledak di atas kepalanya, ia mendengar suara Aku Wutung yang sendat, namun seakan-akan begitu saja meloncat dari mulutnya. Kendedes, soal itu adalah soal memahisa Agni. Justru sejenak Kendedes terbungkam. Segera ia menghubungkan persoalan Mahisa Agni itu dengan kecemasan dan ketakutan yang selama ini membayanginya. Padang karautan yang ganas dan orang-orang yang selalu mengancamnya. Namun bukan saja Kendedes yang menjadi cemas dan gemetar. Tetapi bantua pemomong Kendedes itu pun menjadi gemetar pula. Terasa dadanya bergolak dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Hampir saja terloncat dari mulutnya, pertanyaan tentang keadaan anak muda itu selanjutnya. Untunglah bahwa ia masih mampu menguasai dirinya, sehingga betapapun juga ia masih tetap berdiam diri. Kesenyapan sekali lagi mencekam ruangan itu. Aku Wutunggul Ametung kini duduk mematung sedangkan Kendedes dan emban. Pemomongnya dengan gelisah dan cemas, menunggu apa yang akan dikatakan oleh Aku Wutung itu lebih lanjut. Kendedes, suara Aku Wutung itu kemudian memecah sepi meskipun belum dapat disusunnya dengan baik, tetapi jangan menjadi cemas dan takut. Mahisa Agni adalah seorang anak muda yang tangguh-tanggon, sehingga ia pasti akan mampu menolong dirinya sendiri. Apalagi apabila ada orang lain yang membantunya, maka ia pasti akan segera melepaskan diri. Meskipun Aku Wutunggul Ametung belum mengatakannya, namun segera Kendedes dapat menangkap maksudnya. Karena itu maka dengan gemetar Kendedes berkata, Tuanku, apakah maksud Tuanku, bahwa kokang Mahisa Agni telah jatuh ke tangan orang-orang yang selama ini memusuhinya? Aku Wutunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia ragu-ragu, tetapi kemudian ia menganggukan kepalanya sambil bergumam, benar, Kendedes. Oh, sekali lagi Kendedes terbungkam. Wajahnya yang tegang menjadi semakin tegang. Dan tiba-tiba saja terasa setitik air mengambang di matanya. Jadi, katanya, sekarang kakang Mahisa Agni tidak berada di antara orang-orang Panawijen? Aku Wutunggul Ametung menganggukan kepalanya pula. Jawabnya, Kendedes. Ternyata orang-orang yang ingin mencelakainya mempunyai seribu macam kaya. Tetapi jangan takut, di padang karautan terdapat sepasukan prajurit Tumapel. Empu Gandring, paman kakakmu itu, ada di sana pula. Sebentar lagi mereka pasti akan berhasil melepaskan Mahisa Agni dari tangan para penjahat itu. Tetapi ternyata para prajurit dan Empu Gandring tidak dapat melindunginya. Jangan takut. Empu Sada, Empu Perua, Panji Bojong Santi akan membantu melepaskannya. Aku akan minta kepada Witantra untuk menghubungi gurunya itu, berkata aku. Tanpa dipertimbangkannya dalam-dalam. Seandainya mereka tidak berhasil, maka aku sendiri akan mencarinya tetapi. Tetapi, Kendedes mengulangi. Kendedes, berkata aku Wutunggul Ametung, hilangnya Mahisa Agni jangan menjadi sebab terganggunya upacara yang telah ditentukan oleh para tertua Tumapel. Dengan serta Merta Kendedes mengangkat wajahnya. Tetapi wajah itu segera tunduk kembali. Namun betapa perasaan kecewa menyala di dadanya. Dalam kekalutan perasaan itu ia masih juga mendengar Aku Wutunggul Ametung berkata tentang diri sendiri. Tentang kepentingannya sendiri. Apakah ia akan dapat berbuat seperti itu? Duduk bersanding dalam upacara kebesaran, dihadap oleh para tetua, para pemimpin pemerintahan, para senopati, dan kemudian dielulukan oleh rakyat Tumapel, sedangkan saat itu nyawa kakaknya terancam. Meskipun Mahisa Agni bukan kakaknya sendiri, tetapi keadaannya sama sekali tidak berbeda. Apalagi telah beberapa kali Mahisa Agni langsung menyelamatkannya dari bencana yang pada saat-saat itu selalu membayanginya. Bukankah bahaya yang selalu mengikuti kemana Mahisa Agni pergi sekarang ini adalah akibat dari keadaan pada waktu itu. Akibat dari nafsu yang gila dari kuda sempana. Terasa betapa dadanya menjadi pepat. Kekecewaan, kecemasan, dan ketakutan bergulat di dalam dadanya. Ketika ia mencoba sekali lagi mengangkat wajahnya memandangi akuahu tunggul ametung, maka dilihatnya akuahu itu kini telah berdiri di muka pintu, memandangi titik-titik di kejauhan. Seolah-olah belum pernah dilihatnya ukiran pada tiang-tiang istana dan dinding-dinding sentong-sentongnya. Dalam sorot lampu yang kemerah-merahan, wajah akuahu yang tegang itu tampak membeku seperti sebuah patung tembaga. Dan, Candides pun telah dapat menyelesaikan sendiri kalimat akuahu tunggul ametung yang terputus, tetapi, hal itu akan aku lakukan setelah upacara kebesaran. Tetapi waktu itu masih cukup lama. Hampir sebulan. Apakah dalam waktu yang selama itu, tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan yang berbahaya bagi Mahisa Agni? Dalam kekalutan perasaan, Candides mendengar aku tunggul ametung berkata, Candides. Sebenarnya aku dapat mengerahkan segenap pasukanku untuk mencari Mahisa Agni. Tetapi empu gandering berpendapat lain. Hal itu akan dapat membahayakan nasib Mahisa Agni sendiri. Tunggul ametung berhenti sejenak. Kini ia berputar dan berjalan mendekati Candides. Candides, kau tahu apakah maksud keboh sindet mengambil Mahisa Agni? Orang itu sama sekali tidak mempunyai persoalan dengan kakakmu. Ia mengambil Mahisa Agni untuk memerasmu. Keboh sindet pasti akan menukarkan Mahisa Agni dengan harta benda yang akan disebutkannya kelak. Karena itu jangan takut bahwa Mahisa Agni akan terbunuh. Ia pasti akan tetap hidup. Keboh sindet pasti sedang sibuk mencari jalan untuk dapat menghubungimu. Mungkin ia akan mempergunakan kuda sempana atau orang kemundungan yang lain. Candides tidak menjawab. Terasa titik-titik air di matanya menjadi semakin deras. Betapa ia mencoba menahannya, namun terasa beberapa tetes jatuh di tangannya yang gemetar. Kau dapat mengulur waktu. Kalau permintaannya tidak terlampau gila, maka kita akan segera dapat memenuhi tanpa banyak persoalan. Tetapi kalau perlu, pasukanku siap untuk berbuat. Terasa dada Candides menjadi semakin tergetar. Ia dapat mengerti dengan sebaik-baiknya maksud Aku Tunggul Ametung, meskipun Carol mengatakannya tidak berurutan dan kurang teratur karena jantung Aku Tunggul Ametung sendiri berdentangan tidak henti-hentinya. Candides tahu benar, bahwa ia harus mengulur waktu supaya Mahisa Agni selamat sampai upacara perkawinannya selesai. Sesudah itu barulah dipikirkan, Carol untuk membebaskannya. Tetapi, Aku Tunggul Ametung tidak memikirkannya, bagaimanakah akibatnya apabila keboh sindet berbuat sesuatu sebelum waktu itu tiba. Keboh sindet tidak mau menunggu sampai hari perkawinan itu selesai. Bahkan seandainya keboh sindet dapat dipaksanya untuk membiarkan persoalan itu sampai sesudah upacara perkawinannya, maka apakah ia dapat duduk bersanding sebagai seorang mempelai yang paling terhormat di seluruh Tumapel, sedangkan kakaknya, Mahisa Agni, berada di ujung maut. Dalam keheningan itu, yang terdengar hanyalah desah nafas Candides yang semakin cepat. Ketika ia berpaling, dilihatnya emban pemomongnya duduk seperti sebuah patung yang beku. Tetapi yang kemudian dengan tergesa-gesa menyeka matanya yang masah. Emban itu menangis juga, desis Candides di dalam hatinya, ia pun pasti merasa iba. Ia mengenal Mahisa Agni sejak kanak-kanak. Karena itu, maka ia pun pasti merasa kehilangan. Namun Candides tidak berani terlampau banyak berbuat. Aku Tunggul Ametung mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas di Tumapel. Meskipun demikian, diberanikan dirinya untuk sekadar bertanya, Tuanku, bagaimanakah seandainya terjadi sesuatu atas kakak Mahisa Agni sebelum perkawinan dan upacara kenegaraan itu berlangsung? Tidak. Tidak akan terjadi, sahut Tunggul Ametung. Tetapi apakah aku akan menjadi seorang mempelai tanpa seorang anggota keluarga ku yang masih tersisa menunggu biaku? Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia menggeleng, itu tidak penting Candides. Kau akan menjadi seorang permaisuri. Tak ada persoalan yang dapat mengganggu gugat kedudukanmu. Aku memegang seluruh kekuasaan di Tumapel. Hamba tuanku, namun perasaan hamba selalu terganggu, sehingga hamba tidak merasa tenteram. Lupakan semuanya. Hari-harimu sendiri lebih penting dari segalanya. Dada Candides berdesir. Sekali lagi aku berpikir tentang dirinya sendiri tanpa mengingat keadaan orang lain. Tuanku, Candides kini mencoba untuk mencari jalan lain untuk menyelamatkan Mahisa Agni. Tak ada orang lain tempat hamba mengadu kecuali kepada tuanku aku Tunggul Ametung. Kepada tuanku pula hamba mohon perlindungan atas kakakku itu, seperti yang pernah hamba katakan sebelumnya. Karena itu tuanku, apakah tuanku tidak dapat mengusahakan agar kakak Mahisa Agni dapat terlepas dari tangan orang-orang yang memusuhinya itu sebelum hari perkawinan itu tiba? Aku Tunggul Ametung mengerutkan keninya. Jawabnya, aku pasti akan berusaha. Tetapi aku tidak tahu apakah usahaku itu berhasil. Aku telah memerintahkan kepada para prajurit di padang kerautan, supaya mereka berusaha secepatannya membebaskan Mahisa Agni. Tetapi empu gandring menolak kekerasan, lalu nada suara aku itu merendah, dan aku belum menemukan Caroline yang sebaik-baiknya. Bagaimanakah kalau kakak Mahisa Agni itu tidak dapat dibebaskan, tuanku? Candidates, aku sudah mengatakan, berkata aku kemudian, pikirkan dirimu lebih dahulu. Perkawinan di antara kita adalah persoalan seluruh tanah Tumapel. Kau harus dapat menilai persoalan ini menurut pertimbangan yang wajar. Sedangkan Mahisa Agni bukanlah persoalan Tumapel. Karena itu, maka persoalan yang besar tidak akan dapat diganggu oleh persoalan-persoalan yang kecil, yang tidak mempengaruhi keadaan Tumapel keseluruhan. Betapa kecewa Candidates mendengar jawaban itu. Tanpa sesadarnya maka air matanya menjadi semakin deras mengalir. Ia tidak dapat mengesampingkan begitu saja satu-satunya sisa keluarganya, Mahisa Agni. Betapa kebahagiaan dan keluhuran yang akan diterima karena perkawinan itu, namun Mahisa Agni adalah seorang yang cukup penting di dalam hidupnya. Dalam pada itu, aku yang gelisah menjadi semakin gelisah. Ia memang sudah menyangka bahwa Candidates akan bersedih karenanya. Tetapi baginya, tidaklah sewajarnya bahwa upacara kenegaraan itu akan terganggu karena hilangnya Mahisa Agni. Karena itu, ketika ia melihat Candidates menangis, maka ia berkata pula, Candidates, aku minta kau mengerti. Aku tidak memperkecil arti Mahisa Agni bagi hidupmu, tetapi kau pun harus tidak memperkecil arti upacara kenegaraan yang telah menjadi keputusan. Aku tunggu ametung atas nasihat dan saran para tetua di Tumapel. Kini, harapan Candidates menjadi kian tipis. Aku tunggu ametung tidak dapat mencurahkan perhatiannya kepada Mahisa Agni. Seandainya Mahisa Agni itu tidak segera diketemukan, bahkan apabila bencana yang sebenarnya menimpanya, maka tak ada harapan bagi Candidates untuk menunda hari perkawinan yang sudah ditentukan itu. Namun ia tidak berani untuk bertanya dan menyatakan pendapatnya terlampau banyak. Ia tahu benar bahwa Aku Tunggu Ametung adalah seorang yang memegang segenap kekuasaan di Tumapel. Apabila Aku itu merasa dirinya terganggu, maka ia pasti akan memergunakan kekuasaan untuk memaksanya. Itulah sebabnya maka Candidates merasa bahwa tak ada gunanya untuk merengek-rengek lebih lanjut. Sehingga dengan demikian maka gadis itu pun kini duduk temungkul dalam-dalam. Dicobanya untuk menahan air matanya sekuat-kuat tenaganya. Bagaimana Candidates bertanya Aku Tunggu Ametung? Apakah kau dapat mengerti? Tak ada jawaban lain yang dapat diucapkan kecuali, hamba tuanku, hamba mengerti. Mendengar jawaban Candidates itu, Aku Tunggu Ametung mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun ia menyadari bahwa Candidates tidak berkata dengan segenap hatinya, tetapi ia mengharap bahwa lambat laun gadis akan dapat mengerti sepenuhnya. Karena itu maka Aku Tunggu Ametung itu pun menganggap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk berbicara lebih lama. Ia akan memberi kesempatan kepada Candidates untuk mempertimbangkannya sendiri dan mengerti maksudnya. Maka sejenak kemudian Aku itu pun berkata Candidates, Timbangkanlah baik-baik. Tetapi jangankah sangka bahwa Aku hanya akan berdiam diri selama ini. Seandainya ada jalan bagiku untuk membebaskannya dalam waktu yang pendek, itu akan Aku lakukan. Namun apabila Aku gagal, makakah Sudah dapat mengatur perasaanmu dan tidak terlampau banyak terpengaruh olehnya. Sekali lagi Candidates menyembah sambil menjawab, Hamba tuanku. Tunggu Ametung mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, Baiklah, Aku akan kembali ke biliku. Pikirkanlah baik-baik. Jangan terlampau terbenam di dalam perasaan. Hamba tuanku. Kemudian kepada Emban tua yang duduk di belakang Candidates, Aku Tunggu Ametung berkata, Emban, kau sudah cukup mampu untuk mengendapkan perasaanmu. Meskipun kau agaknya bersedih juga atas silangnya Mahisa Agni, tetapi aku harap kau dapat menenangkan hati momonganmu. Emban tua itu menyembah sambil membungkuk dalam-dalam. Hamba tuanku. Akan hamba lakukan titah tuanku. Baiklah, Gumam Aku Tunggu Ametung. Meskipun ia tidak yakin bahwa hal itu akan terjadi sebaik-baiknya, beristirahatlah. Aku akan kembali ke biliku. Kau akan menghadapi saat-saat yang berat sebelum menghadapi perkawinan. Tiga orang dukun pengantin akan merawatmu menjelang perkawinanmu. Tak ada lain yang diucapkan oleh Candidates, katanya, Hamba tuanku. Hamba selalu menjunjung titah tuanku. Sejenak kemudian maka Aku Tunggu Ametung meninggalkan ruangan itu. Sekali ia berpaling, namun kemudian ia pun hilang di balik pintu. Begitu Aku Tunggu Ametung tidak tampak lagi dimacu Candidates, maka tiba-tiba gadis itu memutar tubuhnya, dan dengan serta-merta dipeluknya mbantua pemomongnya. Betapapun ia mencoba menahan diri, tetapi air matanya tercurah tanpa dapat dibendungnya. Dibenamkannya kepalanya di dalam mbantua itu, seperti pada masa kanak-kanaknya. Terdengar di sela-sela isaknya ia berkata, Bibi, bagaimanakah dengan kakang Mahisa Agni? Kini, mbantualah yang harus berjuang melawan perasaannya sendiri. Betapa dadanya seperti terbelah oleh kecemasan dan kegelisahan atas silangnya Mahisa Agni, tetapi ia harus tabah dan mampu menahan dirinya. Ia harus menghibur momongannya supaya gadis itu tidak menjadi semakin dalam tendalam dalam duka. Sudah tentu mbantua itu tidak dapat berkata kepada Candidates, bahwa ia sendiri sedang bersusah hati, sebab Mahisa Agni adalah anaknya. Satu-satunya anaknya. Emban itu menggeleng lemah. Sekuat tenaga ia berjuang untuk tidak hanyut dalam arus perasaannya. Meskipun demikian setetes-setetes air matanya jatuh membasai rambut Candidates yang hitam lebat. Namun mbantua itu berusaha untuk berkata, Sudahlah Nini, jangan terlampau bersedih. Aku tahu, bahwa kau merasa kehilangan. Angger Mahisa Agni adalah tidak ubahnya seperti kakak kandungmu sendiri, pengganti orang tuamu. Tetapi dengan demikian kau akan kehilangan gairah menyambut hari-harimu yang cerah. Apakah artinya kebahagiaan yang semu ini bibi? Jawab Candidates tiba-tiba. Emban tua itu mengerutkan keningnya. Pelahan-lahan ia berkata, Tidak Nini. Kebahagiaan yang sudah berada di ambang pintu adalah suatu kenyataan. Bukan sekadar semu. Apabila kau dapat menghayatinya, maka kau akan merasakannya sebagai suatu kurnia. Tidak ada taranya. Kau harus lebih banyak mempergunakan pertimbangan nalar daripada tekanan perasaan. Bibi, apakah aku dapat berbuat demikian? Berpikir tentang diriku sendiri, sedangkan kakang Mahisa Agni yang selama ini selalu melindungi aku berada dalam bahaya? Emban tua itu mengerutkan keningnya. Kata-kata Candidates itu langsung menyentuh perasaan sendiri. Mahisa Agni berada di dalam bahaya. Namun dari selas-sela bibir yang tipis, terdengar kata-katanya bergetar, Nini, serahkanlah semuanya kepada Yang Maha Agung. Daripadanya dunia ini terbentang. Maka kepadanya pula kita menyerahkan nasib. Kita hanya dapat berusaha, tetapi yang terakhir adalah kehendaknya lah yang terjadi. Kata-kata emban tua itu menjadi semakin lirih. Sebenarnya lah kata-kata itu lebih banyak ditujukan kepada diri sendiri daripada kepada orang lain. Tetapi Candidates mendengar pula kata-kata itu. Ternyata kata-kata itu dapat memberinya sekadar ketenteraman. Sedikit demi sedikit tangisnya meredah. Marilah Nini, berkata emban tua itu, masuklah ke dalam bilikmu. Mungkin seorang emban atau pelayan atau juru panbah akan lewat di ruangan ini. Mereka akan melihat kau menangis dan mereka akan bertanya-tanya di dalam hati, apakah kiranya yang telah terjadi. Candidates menganggukan kepalanya. Kemudian ia pun berdiri. Dibimbing oleh pemban pemomongnya, Candidates melangkah masuk ke dalam biliknya, langsung merebahkan diri di pembaringannya. Sejenak emban tua pemomongnya duduk di samping pembaringannya sambil mengucapkan kata-kata yang dapat membesarkan hati momongannya. Ketika hati gadis itu sudah menjadi agak kelilih, maka ditinggalkannya Candidates seorang diri. Dengan tergesa-gesa emban itu pergi ke biliknya sendiri. Ternyata ia tidak dapat lebih lama menahan desakan kepahitan yang tersimpan di dalam dadanya. Ketika emban tua itu memasuki biliknya sendiri, maka masih dicobanya untuk bertahan. Untuk tidak tenggelam dalam genangan duka. Tetapi ia tidak berhasil. Dadanya yang selama ini selalu mencoba bertahan atas segala macam keadaan, maka kini seolah-olah meledak dengan dasyatnya. Emban tua itu pun menelungkup di pembaringannya. Air matanya lepas seperti bendungan pecah. Anaku, desisnya. Emban tua ini menangisi satu-satunya anaknya. Anak yang hilang pada masa kecilnya dibawa oleh ayahnya tanpa setahunya. Dengan segala macam care ia berhasil menemukan anak itu kembali. Tetapi ia tidak dapat menyatakan dirinya sebagai seorang ibu. Meskipun demikian ia berhasil menunggui anaknya setiap hari. Betapa ia berbangga hati ketika ia melihat anaknya tumbuh subur seperti sebatang pohon beringin di tengah-tengah padukuhan Panawijen. Ternyata anaknya, seperti juga gurunya, mampu memberi pangayoman kepada orang-orang di sekelilingnya, kepada padukuhan Panawijen. Tetapi anak itu kini hilang lagi. Hilang dalam kabut yang kelam. Tak seorang pun yang mengetahui apakah yang berada di balik kabut hitam itu, seolah-olah kabut itu sendiri merupakan rahasia yang penuh menyimpan bahaya. Dengan sekuat tenaga ia bertahan di hadapan Candides, bahkan ia dapat menghibur hati gadis yang duka itu. Tetapi ia tidak mampu menghibur dirinya sendiri. Ia dapat menerima segala pengaduan gadis itu, sehingga hati Candides menjadi agak lapang. Dan emban tua itu dapat memberinya ke tenteraman. Tetapi emban tua itu tidak mempunyai tempat untuk menumpahkan himpitan perasaan. Ia tidak mempunyai kawan untuk membagi duka. Tak seorang pun yang dapat diajaknya berbicara. Tentang anaknya yang hilang. Tentang anaknya yang ditangkap oleh seorang yang mengerikan, iblis dari kemundungan. Dengan demikian ia harus menelan kepahitan itu seorang diri. Menanggungnya sendiri dan menahankannya seorang diri pula. Sementara itu, malam pun menjadi semakin malam. Di kejauhan terdengar suara cengkerik berderik-derik di antara gemersik daun-daun kering yang terbang oleh sentuhan angin malam yang basah. Dingin malam merayap menembus dinding-dinding kayu istana Tumapel, menyentuh kulit. Tetapi emban tua itu tidak juga dapat memejamkan maptanya yang masih saja dibasahi air mata. Bahkan masih juga terdengar isak tangisnya tertahan-tahan. Tetapi ternyata bukan emban tua itu saja yang malam itu tidak dapat tidur. Candides malam itu sama sekali juga tidak dapat tidur. Bahkan aku tunggu ametung pun selalu dibayangi oleh kegelisahan. Meskipun Candides tidak menyangkal tentang saat-saat perkawinan yang sudah ditentukan, tetapi agaknya bukan karena ia menerima hal itu dengan ikhlas. Agaknya Candides hanya menuruti kemauannya karena takut. Meskipun demikian, aku tetap pada keinginannya. Upacara itu tidak dapat tertunda. Mungkin Candides akan bersedih untuk beberapa lama. Tetapi apabila kelak Mahisa Agni telah dapat dibebaskan, maka kesedihan itu pun akan berangsur hilang. Tetapi bagaimana kalau Mahisa Agni itu terbunuh tiba-tiba tumbuh pertanyaan di dalam hatinya, apakah ia tidak akan menyesal sepanjang hidupnya? Aku menggigit bibirnya. Tiba-tiba ia bangkit dari pembaringannya dan berjalan mondar-mandir di dalam biliknya. Tetapi aku tidak sempat memikirnya sekarang, desisnya, semua orang sudah sibuk dengan persiapan hari perkawinan itu. Akhirnya aku mencoba menenangkan dirinya sendiri. Betapa ia kesal atas peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak bersangkut. Paut langsung dengan kepentingannya, tetapi akan dapat mengganggunya. Soal itu adalah soal kecil bagi seorang aku, Tumapel, Gumamnya, kalau aku harus mengurusi rakyatku seorang demi seorang maka aku akan mati kelelahan dan kebingungan. Mahisa Agni memang harus mendapat perlindungan. Tetapi jangan memecahkan otakku. Namun kemudian ia berdesis, tetapi Mahisa Agni mempunyai kehususan. Ia langsung berhubungan dengan bakal permaisuriku. Aku tunggu ametung terhenyak di pembaringannya. Ia sekali lagi mencoba berbaring dan memejamkan matanya. Tetapi ia tidak segera dapat teridur. Di lulumbang, Empu Gandring pun tidak juga dapat tidur meskipun ia sudah berada di tengah-tengah keluarganya, namun ia masih belum dapat melupakan kemenakannya. Empu Gandring sendiri mempunyai beberapa ikatan yang tidak dapat selalu ditinggalkannya. Ia harus mengerjakan pekerjaan sebagai seorang Empu Keris. Ia harus mengurusi padepokannya dan beberapa orang cantriknya. Karena itu maka ia tidak dapat meninggalkan padepokannya terlampau lama. Namun untuk melupakan Mahisa Agni, agaknya terlampau sulit baginya. Karena itulah maka ia selalu saja merasa gelisah. Setiap ia berbaring dan memejamkan matanya, maka wajah kemenakannya itu justru terbayang terlampau jelas. Wajah yang pucat pasi. Wajah yang diam dan beku. Kasihan, desisnya, mudah-mudahan usaha untuk membebaskannya itu berhasil. Ia pasti akan lebih daripada aku sendiri. Menurut keterangannya, maka rawa-rawa itu sudah dikenalnya dengan baik. Ternyata Mahisa Agni malam itu telah menimbulkan kegelisahan di mana-mana. Kendedes, embantua pemomongnya, Aku Tunggul Ametung, Empu Gandring, dan Kainarok yang berdiri tegang di padang karautan. Sambil menatap bintang yang bergayutan di langit, ia menghirup udara malam yang dingin. Tetapi, ia tidak ingin segera masuk ke dalam kemahnya. Terasa udara di dalam gubungnya terlampau panas. Seperti hatinya yang terbakar oleh kekecewaan. Kenapa ia tidak mampu berbuat apa-apa dengan pasukannya itu untuk melindungi Mahisa Agni? Ia menyesal bahwa ketika Mahisa Agni pergi ke Panawijen, ia tidak berkeras untuk membawa beberapa orang prajurit bersamanya. Tetapi semua itu sudah telanjur. Semua sudah terjadi. Kainarok menarik nafas dalam-dalam. Udara malam yang dingin menyentuh seluruh isi dadanya yang gelisah. Sedangkan dihadapannya terbentang kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Bendungan yang ditinggalkan oleh Mahisa Agni, susukan induk, parit-parit, sawah, dan pategalan yang baru mulai ditanami dengan pohon-pohon pelindung dan pohon buah-buahan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bagi Kainarok sendiri adalah taman yang pada saatnya harus dipersembahkan kepada Akwutunggul Ametung. Taman yang kelak akan dihadiahkan kepada permaisurinya, Candides. Hari perkawinan itu menjadi semakin dekat, Desis Kainarok. Sebelum enam bulan dari hari perkawinan itu, taman itu harus sudah siap. Harus sudah berwujud. Kainarok menggigit bibirnya. Ia akan banyak kehilangan waktu apabila ia tenggelam dalam persoalan Mahisa Agni saja. Karena itu maka kedua-duanya harus mendapat perhatiannya. Aku harus bekerja siang dan malam. Kalau tidak, maka semuanya tidak akan selesai dalam waktu enam bulan lagi. Tapi apakah orang-orang Panawijin mampu bekerja secara demikian? Aku yakin bahwa prajurit Tumapel akan dapat melakukannya. Sebaiknya aku minta beberapa orang baru dengan perbekalan dan peralatan baru. Mudah-mudahan enam bulan lagi pohon-pohon yang sudah mulai tumbuh itu sudah menjadi cukup rimbun, pategalan sudah mulai tampak hijau, dan tanah-tanah yang akan disiapkan menjadi tanah persawahan sudah dapat mulai digenangi air. Kehinarok itu mengangguk-anggukan kepalanya sambil berdesis, orang-orang baru itu akan dapat melakukannya di dalam hari bergiliran. Dengan demikian waktu yang singkat ini seolah-olah akan menjadi berlipat. Terasa dada Kehinarok menjadi agak lapang dengan keputusannya itu. Ia mengharap tidak mengecewakan Aku Tunggul Ametung. Ia tidak ingin mengundur waktu yang sudah ditetapkan. Enam bulan sesudah hari perkawinan, Aku akan membawa permaisurinya ke taman yang sedang dibuatnya itu. Mudah-mudahan daerah ini telah menjadi daerah yang hijau, desisnya kemudian. Tetapi angan-angan Kehinarok itu tiba-tiba menjadi terganggu. Ia melihat bayangan tiga sosok tubuh mendekatinya. Ia segera mengenal bahwa dua orang di antara mereka pasti para pengawal yang bertugas berjaga-jaga malam ini. Tetapi siapakah yang seorang? Kehinarok masih berdiri di tempatnya, di sisi gubunya. Dibiarkannya orang-orang itu menjadi semakin dekat. Ketika jarak mereka menjadi semakin pendek, maka bertanyalah Kehinarok itu, Siapa? Kami para peronda, sahut salah seorang dari mereka. Ya, aku mengenal kau berdua, tetapi yang seorang-seorang tamu. Tamu? Siapakah yang dicarinya? Aku ya. Kehinarok menjadi berdebar-debar sejenak. Tetapi kemudian ia terperanjat ketika ia mendengar orang itu berkata, Aku Kehinarok. Apakah kau sudah lupa kepada aku? Kepada ayahmu. Terasa daerah Kehinarok menjadi semakin cepat mengalir. Ia mengenal suara itu. Suara yang telah lama tidak didengarnya, namun yang kini tiba-tiba telah menyentuh telinganya. Tanpa sesadarnya ia berdesis, Ayah, bango samparan. Orang itu tertawa, Ha, kau masih mengenal aku dengan baik. Ya, aku ayahmu, bango samparan. Wajah Kehinarok tiba-tiba menjadi tegang. Ia tidak menyangka sama sekali, bahwa ia akan bertemu dengan ayah angkatnya di saat-saat seperti ini. Namun lebih daripada itu, ada perasaan ganjil yang melonjak-lonjak di dalam dadanya. Sebenarnya lebih baik baginya apabila ia tidak pernah lagi bertemu dengan orang itu, dengan bango samparan. Tetapi orang itu telah berdiri di hadapannya, dan ia tidak lagi dapat menolak. Aku senang sekali dapat menemuimu di sini, Kehinarok, berkata bango samparan. Ya ayah, begitu saja meluncur jawaban dari mulut Kehinarok. Kini ketiga orang itu telah berdiri benar-benar di hadapannya. Ia melihat kedua peronda dan bango samparan berhenti sejenak. Namun kemudian ayah angkatnya itu melangkah maju, mendekat pundaknya, dan berkata, Kau gagah benar anakku. Aku tidak menyangka bahwa kau akan menjadi seorang pelayan dalam yang baik. Bahkan seorang prajurit yang mumpuni. Terima kasih ayah, Sahut Kehinarok. Lama sekali aku mencari. Hampir seluruh negeri aku jelajai. Tetapi aku baru menemukan di sini, setelah namamu dikenal oleh hampir setiap orang. Sebelum ini, Kehinarok, aku sudah menyangka bahwa kau tinggal di padang karautan ini pula. Tetapi tidak sebagai seorang prajurit. Benarkah begitu? Apakah benar bahwa yang ditakuti? Ayah, potong Kehinarok tiba-tiba. Marilah, aku persilakan ayah masuk ke dalam gubuku, kemudian kepada kedua peronda yang. Mengantar bango samparan itu, Kehinarok berkata, tinggalkanlah tamuku di sini. Kedua peronda itu pun kemudian pergi meninggalkan bango samparan yang segera dibawa masuk ke dalam gubuk Kehinarok. Mereka duduk di atas tikar pandan kasar yang dibentangkan di atas setumpuk rumput-rumput kering. Aku gembira sekali dapat menemukan kau kembali, Kehinarok. Ya ayah, jawabkan Arok. Aku juga gembira bertemu ayah. Kembali. Terdengar bango samparan tertawa. Suaranya menggelegar di kesunyian padang, sehingga beberapa orang yang sedang tertidur di gubuk-gubuk sebelah terbangun karenanya. Eh, apakah dugaanku benar, bahwa kau yang pernah menghantui padang karautan ini dahulu? Ah, desah Kehinarok, mungkin ayah salah. Tetapi seandainya benar, karena aku pernah juga berada di sini, sebaiknya semuanya itu sudah harus dilupakan. Sekali lagi bango samparan tertawa sehingga tubuhnya terguncang-guncang. Beberapa kali ia menyekai rematanya yang meleleh di pipinya yang gembung. Kenapa Kehinarok? Ia bertanya, kenapa hal itu harus dilupakan? Sebuah kenangan yang menyakitkan hati, jawab Kehinarok. Tidak. Kau tidak boleh melupakan semuanya. Kau harus tetap mengingat dan mengenang semua yang pernah kau alami. Dengan demikian kau akan mendapat kebanggaan diri. Kehinarok, anak gajah para dan Kehinarok, yang dipelihara oleh seorang pencuri yang bernama Lembonk, yang kemudian menjadi anak angkat dari seorang penjudi besar bernama Bango Samparan. Sudah ayah, sudah, potong Kehinarok. Hi, jangan memotong kata-kataku. Aku sedang membangkitkan kenanganmu atas dirimu supaya kau tahu apa yang harus kau lakukan. Nah, dengarlah anak pangkur, bahwa kau ternyata memiliki nasib yang baik sekali. Seorang anak yang lahir di padesan yang kecil, kini menjadi seorang pelayan dalam yang dekat dengan seorang aku. Ya, ya ayah. Aku berterima kasih kepada Yang Maha Agung, bahwa aku mendapat nasib yang baik. Apakah kau puas dengan keadaanmu sekarang? Tentu ayah. Aku puas sekali dengan keadaanku sekarang. Seperti ayah katakan bahwa aku adalah seorang anak yang terbuang di masa kecilku. Aku tidak pernah mengetahui siapakah ayahku, karena ayah meninggal di masa aku belum dilahirkan. Belum cukup. Harus kau lanjutkan, yang ketika masih bayi dibuang di kuburan. Ditemukan oleh seorang pencuri ulung yang bernama Lembong. Dipelihara, tetapi kemudian menghancurkan hidup mereka karena kau menghilangkan beberapa ekor lembu milik buyut Inglebak. Lembong suami istri harus mengganti. Karena kekayaannya tidak cukup, maka mereka berdua harus melunasinya dengan menggadaikan diri mereka. Ayah benar. Ayah pernah menceritakan semua itu kepada aku. Aku memang anak yang ditemukan di pekuburan. Dan aku telah berbuat hal-hal yang kurang baik di masa-masa lalu. Tetapi apakah maksud ayah mengatakan hal itu? Bango Samparan itu tertawa lagi. Suaranya benar-benar membangunkan orang-orang yang sedang tertidur nyenyak. Bahkan satu-dua orang keluar dari gubunya dan memerlukan melihat, siapakah yang sedang tertawa di gubuk Kenarok? Siapakah tamu itu? Bertanya salah seorang dari mereka. Yang lain menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mereka pun kemudian pergi sambil menggeruttu. Mereka ingin tidur untuk beristirahat, sebab besok mereka harus turun lagi ke bendungan atau kesendang buatan agak jauh ke tengah padang karautan. Kenarok, berkata Bango Samparan kemudian, Sudah aku katakan bahwa aku sedang membangkitkan kenanganmu atas masa-masa lampaumu. Ya ayah, tetapi sesudah aku mengenang kembali semuanya itu, lalu apa yang akan terjadi? Bango Samparan mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, aku hanya ingin ikut mengenyam kepuasanmu Kenarok. Sebagai orang tua yang tidak dapat berbuat apa-apa untuk kemajuanmu, aku hanya dapat berdoa supaya segala cita-citamu dapat kau capai. Terima kasih ayah, sahut Kenarok. Namun anak muda itu dapat merasakan bahwa masih ada sesuatu yang tersembunyi. Karena itu, maka hatinya menjadi kian berdebar-debar. Sebenarnya ia tidak senang mendengarkan ayah angkatnya itu bercerita tentang masa lampaunya. Masa-masa yang pahit dan menyakitkan hati. Dunianya yang pada saat itu hitam kelam, sama sekali tidak ada secerceh sinarpun yang dapat menerangi jalannya. Ia mendengar kalimat-kalimat yang aneh, yang menyentuh hatinya seperti mbondi malam yang panas, adalah dari mulut guru Mahisa Apni. Kemudian pertemuannya dengan seorang Brahmana telah membawanya ke jalan yang terang, yang sekarang ini sedang dilaluinya. Tiba-tiba ayahnya, ayah yang memeliharanya di dunia yang kelam itu, kini datang lagi kepadanya. Tiba-tiba Kenarok melihat bango samparan menggeser duduknya setapak maju. Terdengar orang itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian patah-patah ia berkata, Eh, Arok, setelah kau menjadi orang yang terhormat sekarang ini, apakah kau sudah benar-benar menjadi puas? Tentu ayah. Sudah aku katakan. Bango samparan mengangguk-anggukan kepalanya. Kenarok. Aku kira tidak ada seorang pun di dunia yang nasibnya sebaik nasib yang kau bawa itu. Kau ingat pada saat aku menemukanmu? Kenarok menganggukkan kepalanya. Ya, jawabnya singkat. Bagaimanapun ia tidak senang mendengar kata-kata ayah angkatnya itu, tetapi ia tidak dapat mencegahnya. Pada waktu itu, Bango samparan meneruskan, aku sedang prihatin. Harta bendaku habis ditelan oleh permainan judi, sehingga aku lari dari karuman karena aku tidak dapat membayar kekalahanku. Pada waktu itu aku hampir-hampir membunuh diriku dalam persembunyianku di rabut jalu. Ketika aku menemukanmu pada saat itu Arok, tiba-tiba timbul kembali gairahku untuk menebus kekalahanku. Ternyata, dengan membawamu kembali ke medan perjudian, aku mendapatkan kembali semua kekalahanku. Kau ingat. Kenarok mengangguk, tetapi wajahnya menjadi semakin buram. Kemudian keadaanmu sendiri. Setelah kau meninggalkan ibu angkatmu, genuk buntu, maka kau hilang dari keluargaku. Jangan kau sangka bahwa aku tidak mencarimu Arok. Sebab aku masih memerlukanmu. Hanya supaya ayah selalu menang berjudi. Bango Samparan tertawa. Sebagian, tetapi ibu angkatmu sangat merindukanmu. Mungkin kau tidak dapat hidup bersama-sama dengan anak-anak istriku yang muda itu. Tetapi apabila kau sekali menjenguk ibu angkatmu, ia pasti akan bergembira sekali. Kenarok menarik nafas dalam-dalam. Bukan karena ia tidak mengenal terima kasih, tetapi ia tahu benar sifat-sifat tayah angkatnya. Kini ia berada di jalan yang terang. Yang tidak dibayangi oleh perasaan cemas, gelisah, dan perasaan bersalah. Kalau ia tidak ingin bertemu lagi dengan ayah angkatnya, karena ia tidak mau lagi dipengaruhi oleh keadaannya. Aku masih belum dapat mempercayai keteguhan hatiku sendiri, desis Kenarok di dalam hatinya. Kenarok, berkata Bango Samparan itu kemudian, apakah kau benar-benar sudah melupakan ibu angkatmu? Tidak ayah, sahut Kenarok, aku tidak pernah melupakannya, kenapa kau tidak pernah mengunjunginya? Aku belum sempat ayah. Bango Samparan tertawa. Katanya, apakah kau terlampau sibuk sehingga kau tidak dapat menyisihkan waktu seminggu atau dua minggu saja? Bendungan ini tidak dapat aku tinggalkan. Bango Samparan mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, sebelum ini kau juga tidak pernah ke rumah. Apalagi setelah kau menjadi seorang pemimpin pelayan dalam istana Tumapel, yang kali ini dipercaya untuk memimpin sepasukan prajurit, bukan saja pelayan dalam dan prajurit-prajurit pengawal istana. Kenarok menggigit bibirnya. Tetapi ia masih berdiam diri. Seharusnya ibumu melihat kau dalam keadaanmu sekarang. Gagah dan tampan. Sepantasnya kau bukan anak angkatku, tetapi kau lebih pantas menjadi anak kandungku. Keperkasaanmu, ketampananmu lebih mirip aku daripada orang tuamu sendiri. Kenarok masih berdiam diri. Arok, berkata Bango Samparan seterusnya, apakah kau dapat mengunjungi aku beberapa hari saja? Lain kali ayah, akhirnya Kenarok menjawab. Bango Samparan mengerutkan alisnya. Keadaanku sudah terlampau parah. Kenapa? Seperti pada saat aku menemukan kau. Nah, apabila kau berada bersamaku ke Medan Perjudian, maka aku mengharap kekalahanku itu akan dapat aku ambil kembali. Ah, desah Kenarok, ayah terlampau mempercayai keajaiban. Pada waktu itu aku kira hanya suatu kebetulan saja, bahwa ayah memenangkan kembali kekalahan itu. Sama sekali bukan karena ayah pergi bersamaku. Tidak Arok, tidak. Kaulah yang telah menyebabkan aku memenangkan Perjudian itu. Aku yakin. Seolah-olah aku mendengar suara dari tempat yang tidak aku mengerti, yang mengatakan bahwa kau memang mempunyai nasib yang baik. Kenarok menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia menjawab, seandainya demikian, maka aku pun tidak akan pergi. Bango Samparan membelalakan matanya. Kenapa? Oh, nger. Aku sudah menempuh jalan yang sulit untuk menemukanmu. Sekarang apakah tanggapanmu itu cukup sepadan? Maaf ayah, sahur Kenarok, aku sama sekali tidak mengabaikan kedatangan ayah. Tetapi aku tidak dapat memenuhi permintaan itu, apabila ayah hanya membutuhkan aku sekadar untuk memenangkan Perjudian. Oh, itulah kenyataan yang aku hadapi sekarang. Kenarok, memang jauh berbeda kasih seorang ayah dan ibu kepada anaknya dibandingkan dengan keadaan sebaliknya. Seorang ayah dan ibu kadang-kadang mengorbankan apa saja yang dimilikinya untuk kepentingan anaknya. Tetapi anak kadang-kadang acuh tak acuh saja kepada orang tuanya. Kenarok mengerutkan dahinya. Sejenak ia berdiam diri sambil merenungi wajah ayahnya. Bango Samparan kini sudah tidak tertawa dan tidak tersenyum lagi. Ayah, berkata Kenarok, ayah jangan salah mengerti. Aku memang tidak dapat memenuhi permintaan ayah. Kalau aku pergi juga dan justru karena kehadiranku itu ayah dapat memenangkan Perjudian, maka akulah yang berdosa. Aku telah mendorong ayah semakin dalam masuk ke arna Perjudian. Ayah menjadi semakin lekat dengan kesenangan ayah yang tercelah itu. Oh, ger, ger, potong Bango Samparan, kau dapat berkata demikian setelah kau mengenakan pakaian seorang pelayan dalam. Apakah yang dahulu pernah kau lakukan? Judi, merampas, merampok, memerkosa, dan segala macam kejahatan yang lain. Ya ayah, sahut Kenarok. Terasa dadanya bergolak, namun ia masih cukup menguasai dirinya sendiri. Aku memang pernah melakukannya. Namun pada suatu saat aku sampai pada suatu batas di mana aku menyesali semuanya itu. Aku menyesal dan bertobat. Itulah yang terjadi ayah. Sehingga dengan demikian aku berusaha untuk tidak lagi terjerumus ke dalamnya. Hem, Bango Samparan berdesah sambil menghela nafas dalam sekali, jadi kau benar-benar tidak mau menolongku. Bukan maksudku ayah, sahut Kenarok. Aku selalu bersedia menolong ayah dalam batas kemampuan. Baiklah aku akan berusaha menolong ayah sesuai dengan kekuatanku untuk meringankan beban hidup payah sehari-hari, ayah dan adik-adik di karuman. Tetapi tidak untuk berjudi. Tak ada judi yang dapat membahagiakan hidup seseorang. Seandainya seseorang memenangkan perjudian, maka yang didapatnya itu adalah perasaan milik orang lain. Yang didapatnya itu adalah karena kerugian orang lain. Meskipun yang terjadi itu seolah-olah atas persetujuan bersama, tetapi tak seorang pun yang ikhlas atas setiap kekalahan. Ketidak ikhlasan akan ikut serta pada setiap kemenangan yang didapat di medan perjudian. Nah, milik yang didapat dengan kera demikian, tanpa keikhlasan, tidak akan membahagiakan hidup kita. Wajah Bango Samparan menjadi semakin berkerut-merut. Dengan tajamnya dipandanginya wajah anak angkatnya itu. Namun betapa ia menahan rasa kecewa yang berkecamuk di dadanya. Untuk sesaat, penjudi dari karuman itu berdiam diri. Tetapi bibirnya berkumat kamit tidak henti-hentinya. Seolah-olah ada yang masih tersimpan di dalam mulut itu, tetapi tidak dapat dikatakannya. Kehnarok pun kini duduk sambil merenungi kegelapan di luar gubuknya. Sejenak kenangannya berlari-larian di masa lampaunya, di masa kecilnya yang pahit. Hidup di dalam lingkungan kejahatan. Pencuri dan perampas. Ayah angkatnya yang lain, Lembong, adalah seorang pencuri. Bahkan ia kadang-kadang harus ikut serta dengan ayah angkatnya itu. Kemudian, lepas dari seorang pencuri, ia jatuh ke tangan Bango Samparan, seorang penjudi dan seorang perampok pula. Kemudian dia jelajahinya hidup dalam kegelapan. Ditelusurinya padang karautan, setelah ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi di padesan, karena hampir setiap orang mencarinya. Mencarinya sebagai seorang penjahat yang harus ditangkap dan bahkan dibunuh. Ternyata kejahatan yang dilakukan telah melampaui kejahatan kedua ayah angkatnya, bahkan digabung sama sekali. Pencuri Lembong dan penjudi Bango Samparan. Kehinarok menarik nafas dalam-dalam. Untunglah, aku bertemu dengan orang-orang yang berhasil menarik aku keluar dari dunia yang hitam pekat itu. Anak muda itu terkejut ketika ia mendengar ayah angkatnya bergumam lirih, aku tidak mengerti. Kehinarok berpaling, apa yang tidak ayah mengerti kau? Kenapa aku? Kau benar-benar melupakan aku dan ibumu. Apalagi adik-adikmu. Sudah aku katakan ayah, aku akan memberi ayah bantuan sesuai dengan kekuatanku. Huh, apa yang dapat kau berikan? Kau tidak lebih dari seorang pelayan dalam. Kedudukanmu masih belum cukup tinggi. Seorang perwira rendahan. Coba apa yang akan kau berikan kepadaku? Uang. Setiap selapan? Atau mungkin akan membeli sawah untuk aku? Atau apa Bango Samparan berhenti sejenak, tidak ada gunanya. Berapa banyak kau akan memberikan uang kepadaku, apabila kau tidak ikut serta keperjudian, maka uang itu akan habis tidak sampai satu malam. Sawah? Aku tidak biasa bekerja di sawah. Yang selalu kulakukan adalah duduk di medan judi. Atau, kalau aku sudah kehabisan akal, aku akan dapat merampas milik orang lain. Merampok di jalan-jalan sunyi atau di rumah-rumah orang kaya, seperti yang pernah kau lakukan. Keh Narok sekali lagi menggigit bibirnya sampai pedih. Tetapi tidak sepedih hatinya. Ayah, berkata Keh Narok, kalau ayah mau mendengar kata-kataku, semuanya jangan ayah lakukan. Ayah akan berhadapan dengan prajurit Tumapel. Sedangkan aku adalah satu di antara mereka. Seandainya tidak demikian, seandainya tidak berhadapan dengan prajurit Tumapel sekalipun, maka hidup ayah akan menjadi semakin kisruh. Ayah tidak akan dapat lagi merasakan kehidupan keluarga. Kalau kau salah seorang dari prajurit Tumapel, kau mau apa desis Bango Samparan, apakah kau akan menangkap aku? Keh Narok menggelengkan kepalanya. Tidak ayah. Tetapi ayah menempatkan aku pada keadaan yang sulit. Huh, sahut Bango Samparan, kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Kau tidak memikirkan aku dan keluarga ku. Adik-adikmu dan ibu angkatmu yang telah memeliharamu pada saat kau hampir mati kelaparan. Apakah dengan demikian ayah juga tidak hanya memikirkan diri ayah sendiri? Coba, seperti cerita ayah sendiri, seandainya ayah tidak seolah-olah mendengar suara dari langit bahwa seorang anak yang hampir mati kelaparan yang ayah temui itu akan dapat memberikan nasib yang baik bagi ayah. Apakah kira-kira ayah akan mau memeliharanya? Sedangkan ayah sendiri pada waktu itu hampir membunuh diri karena kekalahan ayah yang tidak tertanggungkan. Dan sekarang, bukankah ayah juga hanya memikirkan diri ayah sendiri tanpa memperhitungkan bagaimanakah aku, dan sedang dalam kewajiban apakah aku sekarang? Ayah hanya ingin, supaya aku datang ke karuman, menunggui ayah berjudi seperti pada saat aku masih terlampau muda untuk mengerti tentang diri sendiri, pada saat aku masih kanak-kanak. Sedangkan aku sekarang adalah seorang pelayan dalam istana Tumapel. Coba ayah bayangkan, apakah aku akan dapat duduk diam di belakang ayah yang lagi berjudi? Padahal di lambungku tersangkut pedang seorang pelayan dalam. Bango samparan mengerutkan dahinya. Sekali lagi ia terdiam meskipun bibirnya selalu bergerak-gerak. Ia tidak dapat mengatasi kata-kata anak angkatnya itu. Karena itu maka harapannya untuk membawa Keh Naro kearna perjudian menjadi semakin kabur. Ternyata Keh Naro telah benar-benar meninggalkan kera hidupnya yang lama. Tiba-tiba Bango samparan itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian pelahan-lahan, Jadi aku sudah tidak akan dapat mengharapkan kau lagi, Keh Naro. Untuk kepentingan yang ayah maksudku, sayang ayah, aku kira ayah memang sudah tidak dapat mengharapkan aku lagi. Kalau begitu, baiklah Keh Naro. Aku akan mencari jalan untuk melepaskan diri dari kesulitanku kali ini. Apakah yang akan ayah lakukan entahlah? Melakukan kejahatan? Tidak. Bukankah kau tidak sependapat lalu apa? Mungkin aku akan pergi ke Rabut Jalu. Untuk apa? Apakah ayah akan bertapa lagi di sana? Aku sudah tidak mempunyai harapan. Dahulu aku bertapa di Rabut Jalu, bahkan hampir aku membunuh diri dengan caraku. Tetapi waktu itu aku menemukan seorang anak yang bernama Keh Naro. Sekarang aku tidak akan dapat menemukannya lagi. Lalu, untuk apa ayah pergi ke Rabut Jalu? Aku akan melakukan yang dahulu tidak sempat aku lakukan. Lebih baik aku mati daripada melihat keluargaku yang akan mati kelaparan. Dada Keh Naro berdesir mendengar kata-kata ayah angkatnya itu. Sejenak ia berdiam diri memandangi wajah bangol samparan yang menjadi buram. Namun dalam pada itu, Keh Naro masih sempat menangkap kesan-kesan tentang wajah itu. Kasar dan bahkan keras. Sehingga timbul kebimbangan di dalam hati. Apakah orang sepasar dan sekeras itu benar-benar akan membunuh diri? Keh Naro menggeleng. Tidak, dijawabnya pertanyaan itu sendiri di dalam hatinya, ia tidak bersungguh-sungguh. Ia hanya ingin menekankan kehendaknya. Aku kira dahulu pun ia tidak akan membunuh dirinya di Rabut Jalu. Mungkin ia hanya menjadi bingung dan bertapa di tempat itu. Sejenak mereka saling berdiam diri. Wajah bango samparan yang keras dan kasar itu tampak sedih. Mulutnya masih saja berkumat kamit, tetapi tidak sepatah katapun yang terloncat dari mulutnya itu. Baru sejenak kemudian ia berkata, Baiklah Keh Naro. Pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Mungkin besok atau lusa kau akan mendengar kabar bahwa seorang laki-laki yang bernama Bango Samparan telah membunuh dirinya karena anaknya yang dikasihnya sama sekali tidak mau lagi memperhatikannya. Anak itu bernama Keh Naro. Keh Naro menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba menenangkan hatinya. Namun demikian kata-katanya meloncat juga dari mulutnya. Ayah, apakah ayah ingin mencoba memaksa aku dengan care itu? Seandainya ayah ingin membunuh diri, apakah itu juga? Bukan salah satu bentuk dari suatu sikap mementingkan diri sendiri. Ayah tidak mau memperhatikan keluarga ayah. Dan ini berlangsung sejak dahulu, sejak aku berada di rumah ayah. Sekarang ayah akan membunuh diri. Itu pun suatu care ayah menghindari tanggung jawab ayah terhadap keluarga. Kemudian sesudah itu, ayah jangan mengharapkan orang percaya bahwa ayah mati karena aku tidak memperhatikannya lagi. Setiap orang, apalagi orang karuman dan sekitarnya, pernah mendengar nama Bango Samparan, seorang penjudi. Apa kata orang apabila mereka menemukan mayat tayah di pinggir jurang di rabut jalur? Cukup, cukup, potong Bango Samparan. Wajahnya menjadi merah membarah. Ia benar-benar menjadi marah. Hampir-hampir ia meloncat dan menampar wajah Keh Narok. Tetapi ia sempat mengurungkan niatnya. Keh Narok sekarang bukan kanak-kanak lagi. Ia adalah seorang prajurit. Dengan demikian maka Bango Samparan itu hanya dapat menggeretakan giginya sambil menggigil seperti orang kedinginan. Maaf ayah, berkata Keh Narok, aku tidak bermaksud untuk membuat tayah marah. Aku ingin memberikan beberapa pendapat tentang diri ayah. Jangan marah ayah. Hanya seorang anak yang mengerti tentang dirinya, mau mengatakan hal itu kepada ayahnya yang dikasihinya supaya ayahnya tidak telanjur tersesat semakin jauh. Alangkah sakitnya melihat cacat sendiri. Tetapi dengan demikian ayah akan mendapat kesempatan untuk mengobatinya. Terdengar Bango Samparan mengatupkan giginya. Namun tiba-tiba wajah yang merah padam itu mengangguk-angguk. Dengan tangan menekan dadanya ia berkata, Ya, aku harus sabar menghadapi kau Keh Narok, sejak kecil. Sejak kau masih kurus kering, kau memang anak yang keras kepala. Berani dan kadang-kadang menyakitkan hati. Sekarang sifat-sifat itu masih tampak ada padamu meskipun kau sudah dewasa dan bahkan sudah menjadi seorang pelayan dalam. Maaf ayah, sahut Keh Narok, seandainya demikian, maka itulah yang namanya pembawaan. Pembawaan yang ada padaku sejak aku lahir. Mungkin aku selalu menyakitkan hati ayah sejak aku berada di rumah ayah. Ya, kau memang berbuat demikian, tiba-tiba Bango Samparan itu tersenyum, tetapi nasibmu memang baik Keh Narok. Keh Narok mengerutkan keningnya. Ia justru merasa aneh melihat Bango Samparan itu tiba-tiba saja tersenyum. Namun ia tidak ingin terlampau lekas berperasangka. Keh Narok, berkata Bango Samparan itu kemudian, apa yang akan kau berikan sebagai bantuanmu atas keluarga aku? Menurut kekuatanku ayah. Aku masih belum dapat mengatakan sekarang. Kita akan melihat kemungkinan lebih dahulu. Kau akan memberi aku setiap sepekan, sepuluh hari, atau selapan kali. Ah, Keh Narok berdesah, itu kurang bermanfaat bagi ayah. Sebaiknya ayah mendapatkan sebidang tanah. Ayah harus mulai dengan kerja. Bukan sekadar berjudi dan berkeliaran. Sekali lagi warna merah membersit di wajah Bango Samparan. Tetapi wajah itu segera dibayangi oleh sebuah senyum. Keh Narok, aku tidak biasa mengerjakan sawah. Bagaimana hal itu mungkin aku lakukan? Ayah harus mencoba. Terlambat. Aku menjadi semakin tua. Buat apa ayah melahirkan anak-anak ayah itu, para Panji? Bukankah putra-putra ayah itu kini sudah cukup besar? Sudah sebesar aku ini pula. Panji Bawuk, Panji Kuncang, Panji Kunal, dan Panji Kenengkung. Apakah mereka tidak dapat membantu ayah bekerja di sawah? Mereka tidak dapat aku harapkan Keh Narok. Kenapa? Mereka menjadi binal. Sama sekali tidak terkendali. Mereka adalah anak-anak yang sama sekali tidak sopan, tidak tahu terima kasih, tidak aturan dan tidak bertanggung jawab. Siapakah yang bersalahi? Siapakah yang bersalah sehingga anak-anak itu menjadi binal? Hem, Bango Samparan menarik nafas dalam-dalam. Kini ia benar-benar mengekang dirinya. Dan bahkan sekali lagi ia tersenyum dan berkata, Akulah yang bersalah, Keh Narok. Tetapi mereka tidak bercermin kepadamu. Kepada kakaknya yang bernasib cemerlang. Bango Samparan itu berhenti sejenak lalu tiba-tiba, Eh, Keh Narok. Apakah kau benar-benar sudah puas dengan keadaanmu sekarang? Seorang pelayan dalam saja? Keh Narok menjadi berdebar-debar mendengar pertanyaan itu. Terasa sesuatu tersembunyi di balik pertanyaan yang aneh itu. Sejenak ia terdiam. Dicobanya untuk mengatur hatinya, supaya ia tidak terkejut apabila ayah angkatnya mengatakan maksud sebenarnya. Bango Samparan pun berdiam diri sejenak. Ia menunggu jawaban anaknya. Tetapi jawaban itu tidak segera didengarnya, sehingga ia merasa perlu untuk mengulangnya. Keh Narok, bagaimana? Apakah kau sudah puas dengan kedudukanmu sekarang? Keh Narok menarik nafas panjang. Diaturnya perasaannya, dan pelahan-lahan ia menjawab, Sudah aku katakan ayah. Aku sudah puas dengan kedudukanku sekarang. Aku merasa telah berhasil keluar dari lumpur yang pekat. Apalagi yang akan aku inginkan. Bango Samparan mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian dengan nada yang dalam ia berkata, Nasibmu memang terlampau baik. Ya, aku bernasib baik. Dan karena itu aku wajib berterima kasih kepada Yang Maha Agung. Tetapi kau kekasih Yang Maha Agung, anakku. Seperti juga setiap manusia adalah kekasih Yang Maha Agung, tidak. Kau salah Keh Narok. Ada manusia yang dibenci oleh Yang Maha Agung. Ternyata ada orang yang bernasib terlampau buruk. Bahkan ada orang yang sama sekali tidak dihiraukannya. Ayah keliru. Tak ada orang yang dibenci oleh Yang Maha Agung. Yang Maha Agung mempunyai sifat kasih tiada terbatas. Seperti jarak ujung barat dari ujung timur yang tidak terukur jauhnya, demikian kasih Yang Maha Agung itu terhadap manusia, tetahnya yang paling mulia. Bango Samparan tiba-tiba tertawa. Suara tertawanya semakin lama semakin keras, sehingga tubuhnya terguncang-guncang karenanya. Kau dapat berkata demikian setelah kau menikmati lezatnya makanan di Istana Tumapel. Setelah kau menggunakan pakaian pelayan dalam yang kau bangga-banggakan itu. Ken Narok. Coba kenanglah, apakah pada saat-saat kau berkeliaran di Arna Perjudian, di jalan-jalan sepi di mana kau mencegat orang-orang yang lewat, bahkan gadis-gadis yang kau perkosa, dan apakah pada saat kau tinggal di Padang Karautan ini sebagai hantu yang menakutkan, kau dapat berkata seperti itu? Kau dapat berkata bahwa nasib setiap manusia itu baik karena sifat Yang Maha Agung itu mahal pengasih. Ya Ayah. Bohong. Aku tidak pernah mendengar kau mengucapkan sepatah katapun tentang kasih Yang Maha Agung kepadamu. Memang aku tidak pernah mengucapkannya karena kebodohanku. Karena kepicikan pengetahuanku. Tetapi itu bukan berarti bahwa Yang Maha Agung tidak menaruh kasih kepadaku. Bahkan melimpah-limpah adalah salah manusia sendiri apabila ia menolak kasih Yang Maha Agung. Menjauhkan diri daripadanya dan hidup dalam kegelapan tanpa mengenal terima kasih. Suara tertawa bangol samparan menjadi semakin keras, sehingga Keh Narok perlu memperingatkan, Ayah, suara tertawa Ayah akan dapat mengganggu orang-orang yang sedang tidur. Eh, bangol samparan berusaha menahan suara tertawanya, kau aneh anakku. Tetapi agaknya kau telah melupakan keadaanmu sendiri. Bagaimana mungkin kau dapat berkata, bahwa pada saat itu kasih Yang Maha Agung melimpah-limpah kepadamu. Sedangkan hidupmu sendiri tidak lebih baik dari binatang buruan yang bersembunyi di dalam semak-semak di padang karautan ini? Ayah, Keh Narok bergeser setapak untuk menyembunyikan kegelisahannya, justru pada saat aku hidup sebagai binatang buruan itulah aku melihat kasih Yang Maha Agung berlimpah-limpah. Bukankah Ayah sendiri berkata bahwa nasibku teramat baik? Bukankah Ayah mengatakan bahwa karena Ayah membawa aku berjudi, maka nasibku yang baik itu telah melimpah kepada Ayah. Itu adalah nasib yang baik. Dan itu adalah kasih Yang Maha Agung. Tetapi akulah yang terlampau bodoh. Sehingga aku tidak mengetahuinya dan tidak berterima kasih kepadanya. Kemudian, bukankah kasih itu nampak pula semakin jelas padaku di akhir-akhir pengembaraanku. Yang Maha Agung telah membuka macu hatiku dengan lantaran beberapa orang yang mengenalnya, lebih baik daripada aku. Nah, apakah aku tidak harus mengucapkan terima kasih? Hem, Bango Samparan menarik nafas dalam-dalam, kau benar anakku. Kau memang kekasih Yang Maha Agung. Seperti juga Ayah, orang lain, dan semua orang di muka bumi. Wajah Bango Samparan berkerut-merut. Tetapi ia tidak segera menyahut meskipun mulutnya berkumat kamit. Karena itu kita wajib berterima kasih. Tetapi, Bango Samparan berhenti sejenak, bagaimana dengan orang-orang yang miskin, bahkan yang hampir mati kelaparan? Itukah ukuran Ayah tentang kasih Kainarok menyahut sambil mengerutkan keningnya yang telah menjadi basah oleh keringat? Kalau ukuran Ayah tentang kasih adalah keadaan lahiriah, maka aku dapat mengerti jalan pikiran Ayah, kenapa Ayah menganggap bahwa nasib manusia itu ditentukan menurut kesukaan Yang Maha Agung seperti kesukaan kita. Apabila kita tidak senang terhadap seseorang maka kita akan mengasinkannya. Bango Samparan memandangi anak angkatnya. Wajahnya menjadi semakin tidak mengerti. Ukuran kasih adalah ketenteraman rohaniah, Ayah. Rasa damai dan dekat dengan Yang Maha Agung itu. Oh, aku tidak mengerti Kainarok. Tetapi baiklah aku tidak membantah. Mudah-mudahan lain kali aku dapat mengerti maksudmu. Bango Samparan berhenti lagi untuk sesaat. Tetapi bagaimana dengan penyataanku? Apabila kau merasa dekat dengan Yang Maha Agung dalam kasihnya, eh, kenapa kau tidak memohon untuk mendapat kurnia lebih banyak lagi? Wajah Kainarok menegang. Kini ia merasa bahwa ayahnya hampir sampai pada maksud yang sebenarnya disamping keinginannya untuk mendapat kemenangan di medan perjudian dengan mengajaknya ikut berjudi. Sejenak Bango Samparan pun terdiam. Ketika ia melihat wajah Kainarok yang menjadi kemerah-merahan seperti tembaga karena sinar lampu minyak serta ketegangan, maka Bango Samparan mencoba untuk menjadi lebih berhati-hati. Kainarok, berkata Bango Samparan itu pula, dahulu, sebelum kau menjadi seorang yang baik dalam penilaian orang-orang di sekitarmu seperti sekarang ini, kau telah mendapat nasib yang baik. Apalagi sekarang, setelah kau mengenal Yang Maha Agung lebih baik, dan kau menjadi lebih tekun berbakti kepadanya. Nah, apakah kasih itu tidak akan menjadi berlipat ganda? Kasih itu tidak terbatas saya. Bagus, berkata Bango Samparan, kalau begitu kau akan dapat mohon lebih banyak lagi. Itu adalah pertanda bahwa kita tidak berterima kasih atas apa yang sudah kita miliki. Oh, tidak Kainarok, tidak. Setiap manusia ingin mencapai segala macam kebutuhannya sampai ke puncak. Kalau ia memerlukan pangkat, maka ia ingin mencapai pangkat yang setinggi-tingginya. Kalau ia ingin kaya, ia pasti ingin menjadi kaya sekaya-kayanya. Nah, apakah kau termasuk perkecualian? Mungkin ayah. Bango Samparan menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak Kainarok. Cita-cita seorang tidak boleh berhenti. Cita-cita ia harus meluncur jauh di depan kita, supaya kita tidak berhenti. Berhenti berusaha dan berhenti berjuang. Tanpa cita-cita gairah hidup kita pun akan lenyap, dan kita akan menjadi beku. Tetapi cita-cita harus seimbang dengan kenyataan ayah. Apabila cita-cita itu tidak seimbang dengan kenyataan diri, maka seseorang akan mudah tergelincir. Mungkin menjadi patah, tetapi mungkin juga akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Oh, ternyata kau bukan seorang yang berhati baja, apakah maksud ayah? Hatimu miur. Kau sekadar mendapat makan dan pangkat yang kecil, kau sudah mendek. Berhenti di jalan. Sedangkan orang lain akan terus berlari meninggalkan kau jauh di belakang. Padahal belum pasti bahwa nasibmu kalah baik dengan nasib orang lain. Kainarok menarik nafas dalam-dalam. Ia kini mengerti kehendak ayahnya. Ayahnya menghendaki sesuatu yang terlampau berlebih-lebihan daripadanya. Dan ia tidak lagi terkejut ketika Bango Samparan berkata, Kainarok, kalau kau mendapat pangkat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari pangkatmu sekarang, kau akan menjadi kaya. Kau akan dapat membantu aku sepekan sekali. Dan aku tidak akan mati kelaparan sekeluarga. Dan hampir sepekan sekali ayah tetap bisa berada di medan judi. Bango Samparan menghernyitkan alisnya. Kemudian ia tersenyum, Begitulah kira-kira. Tetapi kalau kau masih saja seperti sekarang, Maka bantuan yang dapat kau berikan akan menjadi seperti sebutir garam yang kau tebarkan di lautan. Tetapi kalau kau menjadi seorang yang berpangkat tinggi, Kainarok, kau akan menjadi kaya, dan kau tidak perlu lagi menghitung-hitung berapa uang yang kau berikan kepadaku. Dan aku tidak akan lagi mengejarmu untuk membawa kau turut ke arna perjudian lagi. Nafas Kainarok tiba-tiba menjadi sesak, dan wajahnya yang tegang menjadi semakin tegang. Meskipun ia sudah mengira bahwa akhirnya akan sampai pula pada persoalan itu, Namun hatinya masih juga merasa sakit. Ayah angkatnya benar-benar tidak dapat mengerti keadaan dan perasaan orang lain. Ia hanya berpikir tentang kesenangannya saja. Tambahan lagi anakku. Apabila kau menjadi seorang pemimpin, maka aku pun akan menjadi seorang yang terhormat pula. Kehormatan sangat penting artinya di dalam perjudian. Seandainya aku sedikit-sedikit mengelabui lawanku dengan akal, Maka ia tidak akan menjadi lekas marah. Seandainya aku kalah dan masih belum dapat membayar kekalahanku itu, Maka tak seorang pun yang berani memaksaku seperti dahulu dan baru-baru ini, Sehingga aku harus bersembunyi di rabut jalu. Dada Kainarok menjadi semakin bergolak, Sehingga mulutnya bahkan serasa terbungkam. Anakku, berkata bango samparan itu. Nada suaranya merendah dibuat-buat. Tak ada orang lain tempat aku menumpangkan nasib selain kepadamu. Sejak aku menemukan Kainarok, Aku sudah yakin bahwa hanya kau lah yang akan dapat menjunjung martabatku. Aku tidak sekadar menjadi penjudi kecil yang kadang-kadang diusir dari arna karena aku tidak banyak mempunyai modal. Nah, dengan demikian, aku tidak akan memaksamu lagi untuk mengikuti aku ke perjudian. Apakah kau dapat mengerti? Aku tidak akan mengganggu pekerjaan yang semakin banyak. Apakah kau mengerti? Kainarok menggigit bibirnya, Aku mengerti ayah, Sahutnya sambil menahan hati. Bagus, bagus, Kau memang anak laki-laki yang luar biasa. Kekasih yang maha agung. Nah, apakah yang akan kau lakukan? Yang akan aku lakukan adalah mempersilahkan ayah meninggalkan tempat ini. Hi, bango samparan terlonjak. Wajahnya menegang dan mulutnya ternganga. Kemudian terbata-bata ia berkata, Apa katamu Hi? Aku tak akan sampai hati mempersilahkan ayah meninggalkan tempat ini seandainya ayah dapat mengerti keadaanku. Oh, itukah balasanmu Kainarok? Hi, itukah? Maaf ayah. Bukan maksudku. Tetapi aku harap ayah mengerti keadaanku. Bango samparan termenung sejenak. Dipandanginya lampu minyak yang bergerak-gerak ditiup angin yang menyusup lewat dinding yang tidak rapat. Kainarok. Aku mimpikan kau yang bernasib terlampau baik itu menjadi seorang pemimpin seluruh prajurit Tumapel. Eh, tidak bahkan menjadi seorang aku. Tidak, tidak. Tetapi kau menjadi seorang raja dikediri. Dada Kainarok berdesir tajam mendengar kata-kata ayah angkatnya itu. Dipandanginya wajah Bango samparan seolah-olah baru saja dilihatnya hari ini, sehingga Bango samparan itu terpaksa menundukkan kepalanya menghindari tatapan matu Kainarok yang seolah-olah menyala. Dengan nada yang berat Kainarok berkata, Ayah, aku akan benar-benar mempersilahkan ayah meninggalkan tempat ini kalau ayah masih saja membuat hatiku kisruh. Tidak anakku. Aku jangan kau usir malam ini. Meskipun hantu padang karautan sekarang telah menjadi jinak, tetapi aku tidak mau mati kedinginan. Terdengar Kainarok mengeram. Tetapi ayah angkatnya berkata meneruskan, Maksudku baik Kainarok. Tidak. Ayah benar seorang yang hanya mengerti tentang kepentingan diri sendiri. Ayah seorang yang terlampau mementingkan diri ayah sendiri. Oh, kau salah tangkap Kainarok. Aku juga berpikir tentang kau, tentang nasibmu yang baik itu. Dalam hubungan kepentingan ayah. Hem, Bango samparan menarik nafas dalam-dalam, mimpiku tidak pernah salah. Dahulu aku juga serasa bermimpi, oh, tidak. Bahkan seolah-olah aku mendengar suara dari langit tentang seorang anak yang hampir mati kelaparan. Dan aku benar-benar menemukan kau yang ketakutan karena dihantui oleh perbuatan-perbuatanmu sendiri. Tetapi setelah itu kau juga tidak berhenti merampok, memerkosa, dan bahkan membunuh. Bango samparan mengangkat tangannya ketika Kainarok akan memotong kata-katanya. Jangan, jangan kau potong kata-kataku. Aku belum selesai. Bango samparan menelan ludahnya. Lalu melanjutkan, sekarang aku bermimpi kau menjadi seorang maharaja. Eh, siapa tahu bahwa hal itu akan terjadi. Kalau kau berhasil memanjat dari jabatanmu sekarang menjadi aku, misalnya, kemudian kau akan mendapat kesempatan yang lebih baik. Oh, Kainarok tidak dapat menahan perasaannya lagi. Tiba-tiba ia berdiri dan berjalan mondar-mandir. Cukup ayah, cukup. Aku tidak mau mendengar lagi. Itu adalah impian yang gila. Ah, jangan terlampau memandang hari depan terlampau suram. Siapa tahu. Ya, siapa tahu. Siapa tahu kalau anak yang hampir mati kelaparan itu sekarang memimpin sepasukan prajurit. Siapakah yang menyangka bahwa hantu karautan yang dikejar-kejar orang dan akan dibunuh oleh siapapun juga, termasuk prajurit-prajurit Tumapel, kini justru memimpin prajurit-prajurit itu sendiri. Cukup, cukup. Kainarok hampir berteriak. Tanpa diketahuinya maka bulu-bulu di seluruh tubuhnya terasa meremang. Dengan lantang ia berkata, lupakan mimpi yang gila itu. Aku bukan termasuk orang yang tidak mengenal. Terima kasih. Aku tidak akan ikut serta bermimpi seperti ayah. Sekarang silakan ayah meninggalkan tempat ini. Kainarok. Aku tidak mau lagi mendengar mimpi yang gila yang tidak masuk akal. Apakah ayah sengaja membuat aku gila pula? Oh, kau salah terima anakku. Kau salah terima. Aku hanya ingin mengatakan. Cukup, cukup. Kini Kainarok benar-benar berteriak. Beberapa orang yang sedang tidur terbangun karenanya. Bahkan ada di antara mereka yang tanpa sengaja bangun dan memandangi pedang-pedang mereka yang tersangkut di dinding, di atas pembaringannya. Tetapi sejenak kemudian suasana malam menjadi sunyi kembali. Tidak terdengar lagi suara Kainarok mementak-bentak. Bango Samparan terkejut juga mendengar Kainarok itu berteriak, memotong kata-katanya. Agaknya kali ini anaknya tidak sedang bermain main. Kainarok telah benar-benar menjadi marah. Karena itu maka Bango Samparan pun terdiam. Dengan jantung yang berdegup keras, Kainarok berjalan mondar-mandir di dalam gubungnya yang sempit. Sekali-sekali ia berhenti. Mulutnya terkatup rapat-rapat, tetapi matanya seolah-olah menyala. Sejenak mereka saling berdiam diri dalam ketegangan perasaan masing-masing. Tetapi Bango Samparan benar-benar tidak berani lagi berbicara berkelanjangan. Kepalanya tertunduk dan bahkan tangannya menjadi gemetar. Namun ia masih belum beranjak dari tempatnya. Ketika di kejauhan terdengar anjing-anjing liar menyala, maka Kainarok berdesis, tinggalkan aku sendiri. Kainarok, aku persilakan ayah meninggalkan tempat ini, oh, malam terlampau gelap di padang karautan. Ayah datang kemari tanpa mengenal takut. Seharusnya ayah juga tidak takut meninggalkan tempat ini. Tetapi ketika aku datang, hari belum terlampau malam, tak ada bedanya bagi padang karautan. Ada anakku. Anjing-anjing itu? Apakah kau ingin dagingku hacur di sayat-sayat anjing liar itu? Jangan Kainarok. Aku minta maaf kepadamu kalau aku membuatmu marah. Tetapi aku jangan kau usir dari tempat ini malam ini. Besok pagi buta aku akan pergi. Tetapi aku tidak tahan mendengar ayah berbicara tanpa ujung pangkal. Membuat aku gila karena mimpi yang gila itu. Dan anjing itu berada di tempat yang jauh, di seberang sungai. Mereka tidak akan datang kemari. Tidak, aku tidak akan berbicara lagi tentang mimpi itu. Tentang aku dan tentang Maharaja dikediri. Kainarok terdiam sejenak. Ketika dilihatnya wajah Bango Samparan yang ketakutan, maka timbulah ibanya. Meskipun hatinya masih juga belum lilih benar, tetapi ia berkata, kalau ayah berjanji tidak akan menyebut-nyebut mimpi itu, aku akan membiarkan ayah bermalam di sini.